Season 260, Raja Iblis-Iblis Darah Yang Mengerikan Bahkan jika kalian semua bertarung bersama, lalu apa? Blood Vian Devil Lord mengeluarkan raungan iblis. Sebuah mata raksasa tiba-tiba muncul di bawah sinar matahari darahnya. Mata itu terbuka seperti binatang purba yang dibangunkan. Setelah itu, rantai tak berujung ditembakkan dari matahari darah, membungkus Raja Iblis-Iblis Darah dan kemudian menyebar ke segala arah. Tidak baik, Gu Yang dan yang lainnya berteriak kaget. Energi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Rantai itu mengandung energi seluruh dunia. Ledakan. Serangan mereka hancur berantakan, dan masing-masing dari mereka batuk darah. Blood Sun menerangi dunia, Blood Dragon melahap surga. Blood Vian Devil Lord's Blood Ki menyala, dan kekuatannya meletus seperti gunung berapi. Rantai berubah menjadi naga darah yang menyerang Mengki dan yang lainnya. Mengambil keuntungan dari saat mereka terluka, dia bermaksud untuk memusnahkan mereka semua. Tebasan salib darah naga. Saat naga-naga itu terbang keluar, Gu Oran menebaskan pedangnya. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Ini adalah kekuatan terkonsentrasi dari semua prajurit Dragon Blood. Sebuah salib raksasa mendatangkan malapetaka melalui kehampaan saat itu melesat ke arah Blood Vian Devil Lord. Fragmen ruang waktu terbang di udara. Ekspresi Blood Vian Devil Lord berubah. Dia sebenarnya telah melupakan Gu Oran. Orang yang dianggap tidak penting ini melepaskan serangan yang begitu kuat pada saat kritis ini. Saat ini, rantainya baru saja berserakan, dan dia tidak punya waktu untuk menariknya kembali untuk menyerang. Oleh karena itu, energinya mengalir ke dalam tombak emas. Ledakan. Tanpa pilihan lain, Blood Vian Devil Lord terpaksa menerima serangan Gu Oran. Gelombang besar meletus di kehampaan, menyebar ke seluruh medan perang. Tubuh Gu Oran gemetar, dan dia batuk setegup darah. Adapun Blood Vian Devil Lord, dia dipaksa mundur beberapa langkah, setiap langkah menyebabkan tanah runtuh. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia terluka, bahkan sinar matahari darahnya sedikit meredup, dan mata di dalamnya menghilang. Tepat saat dia memuntahkan darah, belati diam-diam muncul di belakangnya, menusuk ke arah jantungnya. Mencari kematian, Blood Vian Devil Lord meraung dengan marah. Tanda di tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Sosok Dong Mingyu terungkap, dan dia dikirim terbang oleh Rune itu. Kemerahan yang tidak sehat muncul di wajahnya tepat sebelum dia menghilang sekali lagi. Tepat pada saat ini, naga darah yang dikirim oleh Raja Iblis-Iblis darah bertemu dengan cabang pohon willow yang tak ada habisnya. Ledakan terdengar saat cabang willow meledak bersama dengan naga darah. Pohon willow yang mengjulang tinggi langsung menjadi gundul. Bintang-bintang sepenuhnya terungkap saat Liu Ruan menggunakan setiap cabang terakhirnya untuk memblokir naga darah, hanya menyisakan belalai. Mengki dan yang lainnya ngeri. Liu Ruan terpaksa menggunakan semua cabangnya untuk memblokir serangan itu. Tanpa Liu Ruan, mereka mungkin tidak akan selamat. Anggap dirimu beruntung kali ini. Lain kali saya melangkah ke benua surga beladiri akan menjadi baptisan berdarah untuk umat manusia Anda. Blood Vian Devil Lord mencibir dan mundur kembali ke dunia Yin Yang. Para ahli dari benua surga bela diri terdiam. Raja Iblis-Iblis darah ini benar-benar menakutkan. Tidak ada cara untuk menandingi dia. Dragon Blood Legion sudah sangat kuat, namun para ahli terkuat mereka tidak dapat mengalahkannya. Kedatangannya membuat bayangan di hati mereka. Dia begitu kuat sehingga menimbulkan keputus asaan. Dia bahkan belum menginjakan kaki ke alam penggabungan surga. Begitu dia melakukannya, akankah ada orang yang bisa menghentikannya? Kamu harus menganggap dirimu beruntung. Jika bos kami ada di sini, kamu tidak akan pergi hidup-hidup. Ejek Guoran, menolak untuk keluar sebagai pihak yang lebih lemah. Huff, Longchen, aku akan membunuhnya lain kali. Anda goreng kecil harus enyahlah. Anda harus merayakan untuk mempertahankan hidup Anda yang tidak berharga untuk saat ini. Dengus Raja Iblis-Iblis Darah. Dengan getaran dari matahari darahnya, tujuh kecambah Soverein buru-buru muncul di belakangnya, dan mereka semua menghilang. Pakar Ras Darah juga pergi. Tapi mereka tidak lupa untuk mengucapkan kata-kata mengejek dan mengintimidasi ke sisi benua surga bela diri sebelum pergi. Betapa menyesalnya. Kami kekurangan satu ahli tertinggi. Jika Longchen ada di sini, atau mungkin Monian, dia tidak akan bisa pergi. Dong Mingyu muncul sekali lagi, wajahnya pucat. Tebasan salib Dragon Blood Guoran menghabiskan sebagian besar energinya dan memberinya luka yang cukup parah. Dia benar-benar kuat. Aku tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan energi kutukan dewaku sebelum dipaksa kembali olehnya, atau dia akan mati. Dia mungkin terlihat kuat, tetapi dia pergi hanya karena dia kehabisan energi. Jika Longchen atau Monian ada di sini menghentikannya, kita akan memiliki peluang besar untuk membunuhnya. Sayangnya, Wilde masih tidur. Jika dia ada di sini juga, kita mungkin berhasil. Dong Mingyu juga terluka, tapi dia merasa menyesal karena mereka tidak membunuhnya. Mereka baru saja sedikit menjauh darinya. Mengki tersenyum menghibur dan menyeka darah dari wajah Dong Mingyu. Darah itu milik Blood Vien Devil Lord. Raja Iblis-Iblis darah memiliki keberuntungan karma seluruh dunia yang terkonsentrasi di dalam dirinya, jadi kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk membunuhnya. Dia milik Longchen, bukan kita. Anda tidak perlu merasa berkonflik tentang hal itu. Bukankah lebih baik menyerahkannya ke Longchen? Petik dua. Itu benar, bos pasti akan merontokkan giginya. Kata Guoran dengan percaya diri. Huff, jika dia tidak begitu licin, Longchen tidak perlu. Saya sendiri akan membuatnya kelelahan sampai mati, kata Liu Ruan dengan keras kepala. Mengki dan Chu Yao saling tersenyum. Liu Ruan sangat keras kepala dalam hal Longchen. Liu Ruan benar-benar kuat. Jika Blood Vien Devil Lord terus bertarung, maka mengingat tubuhnya yang tidak bisa mati, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkannya. Namun, mengalahkannya adalah konsep yang berbeda dari membunuhnya. Dia tidak akan sebodoh itu untuk terus bertarung di sini ketika dia tidak bisa menang. Kekuatan Sister Ruan benar-benar luar biasa. Kita harus menyaksikan kekuatan Ras Unding. Anda adalah kekuatan utama kami kali ini, kata Mengki. Itu benar. Sister Ruan adalah pelindung kami kali ini. Anda pasti jauh lebih dapat diandalkan daripada Longchen, puji Tang Wan R. Seperti yang diharapkan, ekspresi Liu Ruan akhirnya sedikit melunak. Dia memiliki senyum yang ditekan seperti dia tidak ingin tersenyum tetapi tidak bisa menahannya, dan itu memberikan perasaan yang jauh lebih hangat mengingat betapa dinginnya dia. Mengapa tidak ada ahli puncak yang datang? Baru sekarang Gu Ruan menyadari bahwa tidak ada satu orang pun di level Monian, Namong Zui Yue, Bei Tang Rusuang, Hu Feng, atau Yun Tian yang datang meskipun ada gangguan besar. Apakah kamu pikir semua orang sangat bosan? Kebanyakan orang masih dalam pengasingan dalam persiapan untuk alam penggabungan surga. Kepala aliansi bahkan mengatakan bahwa kita harus siap untuk terobosan ini, kata Mengki. Dragon Blood Legion hanya berhasil mempersiapkan diri sepenuhnya berkat sumber daya yang disediakan oleh Longchen. Mereka sudah mencapai puncak Netter Passage. Banyak ahli sibuk membuat persiapan untuk terobosan sempurna. Namun, Dragon Blood Legion tidak perlu berpikir seperti itu. Itu karena setiap kali mereka menjalani pengasingan, selalu ada Longchen yang mengendalikannya. Mereka selalu memiliki tingkat keberhasilan 100% pada kesusahan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya ketika Mengki menyebutkannya bahwa mereka ingat tidak semua orang seperti mereka, memperlakukan kesengsaraan sebagai urusan sederhana. Lagi pula, bahkan Empirins bisa gagal dalam kesengsaraan. Begitu bahaya itu muncul, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Itu sebabnya mereka membuat begitu banyak persiapan sebelumnya. Mereka tidak seperti mereka. Betapa menyesalnya. Jika lebih banyak dari mereka yang datang, Blood Vian Devil Lord tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dia harus meninggalkan sedikit di belakang setidaknya, kata Guoran. Tindakan pamernya yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diganggu oleh Blood Vian Devil Lord. Dia telah menjadi karakter utama, sementara Guoran direduksi menjadi karakter sekunder, membuatnya kesal. Ah, aku sangat bodoh. Guoran tiba-tiba menamparkan kakinya. Apa itu? Tanya Gu Yang. Tidak apa. Saya seharusnya mengundang beberapa ahli puncak terlebih dahulu, kata Guoran. Sebenarnya, bukan itu yang dia pikirkan. Dia baru saja ingat bagaimana Long Chen mengatakan bahwa ras darah lemah terhadap racun. Mungkin dia bisa menggunakan beberapa mekanismenya untuk langsung meracuni Blood Vian Devil Lord, maka mereka mungkin bisa memberikan pukulan serius padanya. Dalam keadaannya yang lemah, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu, atau dia akan dipandang rendah karena melupakan detail yang begitu penting. Lebih baik menyimpan kegagalan ini untuk dirinya sendiri. Ling Shan, Raja Iblis-Iblis Darah telah muncul. Tidak perlu memiliki begitu banyak ahli yang berjaga di sini, kata Mengki. Ye Ling Shan mengangguk. Jika bukan karena Dragon Blood Legion ada di sini, Blood Vian Devil Lord bisa saja memusnahkan semua pembela sendirian. Namun, itu juga tidak mungkin untuk membiarkan titik pertahanan penting seperti itu tidak dijaga. Tinggalkan lebih sedikit orang di sini sebagai formalitas lebih dari apapun. Perlombaan darah tidak akan meluncurkan serangan skala besar dalam waktu dekat. Meskipun Blood Vian Devil Lord memiliki Blood Sun, dia tidak bisa tinggal lama di Marsial Heaven Continent. Terlebih lagi, dengan statusnya, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap begitu sedikit orang, kata Guoran. Ye Ling Shan memikirkannya dan mengangguk. Oleh karena itu, dia menarik 80 persen dari orang-orang yang menjaga tempat ini. Tepat ketika Ye Ling Shan mengatur ini, di dalam jurang yang dalam di dunia yin yang, Raja Iblis-Iblis Darah tiba-tiba batuk tiga suap darah, menyebabkan tujuh kecambah sovereinnya melompat kaget. Bab 2593 diam-diam memprovokasi bencana. Mendengar bahwa itu adalah ketua aliansi, Bos Bao dan yang lainnya langsung merasa seperti musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Keselamatan mereka sudah dekat. Orang tua itu terpaksa berhenti dan membawa semua orang kembali ke Heaven Splitting Battlesack, di mana mereka melihat Ku Jianying datang bersama Monian. Monian, bukankah kamu seharusnya berada di pengasingan? Mengapa kamu di sini? Tanya Longchen. Ekspresi Monian aneh. Dia menggerakkan rahangnya beberapa kali sebelum akhirnya menghela nafas, sulit untuk dijelaskan dengan beberapa kata. Apakah kamu menyebabkan bencana lagi? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Kalian benar-benar pasangan yang baik. Anda menebaknya dalam sekali jalan. Kecil ini benar-benar menyelinap ke pemakaman Dewa Rusak. Ku Jianying memelototi Monian. Sial, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Jam berapa untuk omong kosong ini? Longchen mengamuk. Yah, Monian agak malu. Jangan beri aku alasan omong kosong. Benua surga bela diri sedang dalam krisis. Gunung roh iblis dan dunia yin yang dapat menyerang kapan saja. Tegur Longchen. Ku Jianying mengangguk pada ini. Meskipun Longchen nakal, dia tahu tentang gambaran besar pada saat-saat penting. Pada saat seperti itu, kamu benar-benar melakukan perampokan besar di pemakaman Dewa Rusak sendirian. Mengapa anda tidak menelepon saya? Bukankah kita sudah mendiskusikannya? Longchen mengamuk. Aku akan mengalahkan kalian berdua. Tepat ketika dia berpikir bahwa Longchen sebenarnya agak dapat diandalkan, dia tiba-tiba berbelok. Apa yang terjadi? Tanya lelaki tua itu dengan cepat, menarik Ku Jianying ke sisinya. Biarkan dia menceritakannya. Ku Jianying memelototi Monian. Monian dengan patuh menjelaskan. Sebenarnya, Longchen salah menuduhnya. Monian benar-benar datang untuk mencari Longchen, tetapi karena Longchen berada di sekte pertempuran pemisah surga, jelas bahwa dia sedang berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Jadi setelah menyadari apa yang dilakukan Longchen, Monian memutuskan untuk tidak mengganggunya. Setelah itu, dia menyelinap ke pemakaman Dewa Rusak sendirian. Dengan pengalaman bertahun-tahun, pembatasan jalur korup tidak dapat menghentikannya. Dia memasuki kuburan batin tanpa ada orang yang lebih bijaksana. Pada akhirnya, dia mencapai tempat yang sama dengan yang telah dicapai Longchen saat itu. Namun, Monian tidak melihat kaisar korup yang menjaga tempat ini. Sebaliknya, dia diam-diam membuka salah satu peti mati batu, hanya untuk menemukan bahwa peti itu kosong. Yang paling mengejutkan, berdasarkan pengalamannya, peti mati itu baru dibuka baru-baru ini. Pada saat itu, dia bahkan curiga bahwa seseorang telah merampok tempat ini sebelum dia, tetapi kemudian memikirkannya, dia tidak berpikir itu sangat mungkin. Mungkin mereka telah tergerak oleh jalur korup. Setelah pemeriksaan lebih dekat, ia menemukan sebuah lorong bawah tanah. Di sisi lain itu adalah dunia kegelapan. Itu adalah kota kuno yang dipenuhi dengan kihantu. Aura busuk dan busuk ada di mana-mana. Aura itu saja sudah beracun. Toksisitasnya cukup rendah sehingga Monian mampu menanggungnya. Oleh karena itu, dia menyelinap ke dalam, menemukan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika dia sampai di pusat kota, dia melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada manusia, binatang, dan semua jenis ras. Mereka adalah mayat, tetapi mata mereka yang layu masih mengandung cahaya yang menakutkan. Mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Namun, setelah menjadi roh yang membenci, mereka tidak saling menyerang. Mereka memiliki indera yang tajam, dan Monian hampir diperhatikan oleh mereka beberapa kali. Pada saat inilah Monian menyadari bahwa dia telah memasuki yang paling misterius dari tujuh zona bahaya di benua itu, kota kematian yang dibenci. Pintu masuknya berada di dalam korab God Sematary. Monian dengan hati-hati mengamati kota itu, tetapi kota itu sangat besar sehingga sulit dipercaya. Perasaan yang didapat Monian adalah bahwa kota itu tidak lebih kecil dari dataran tengah. Semakin dekat dia ke jantung kota, semakin kuat aura roh-roh yang marah. Pada awalnya, hanya ada keberadaan sesekali yang telah mencapai alam penggabungan surga. Tapi kemudian dia melihat lebih banyak dan lebih banyak lagi. Monian benar-benar ketakutan saat menyadari hal ini. Ada banyak arwah kesal yang duduk di sini, diam. Kadang-kadang mereka akan merasakannya dan bangkit, memaksanya untuk bersembunyi. Pada suatu saat, dia dikelilingi oleh lusinan roh yang membenci yang telah mencapai alam penggabungan surga. Jika dia diperhatikan, tidak mungkin dia bisa pergi hidup-hidup. Dia bahkan mungkin bergabung dengan barisan mereka jika dia terbunuh di sini. Di seluruh kota, dia juga memperhatikan beberapa murid yang mengenakan jubah keluarga dewa yang juga menjadi roh yang membenci. Legenda itu harus benar. Mereka yang mati di sini akan berubah menjadi roh yang membenci, pada dasarnya boneka tanpa kehendak mereka sendiri. Monian berpikir untuk melarikan diri beberapa kali karena bahaya, tetapi sudah cukup sulit untuk sampai ke titik ini. Jika dia tidak melihat jantung kota, itu akan sia-sia. Monian kemudian dengan berani masuk lebih dalam. Namun, dia kecewa melihat gerbang bagian dalam tertutup rapat. Dia tidak berani menggunakan yuan spiritualnya untuk membukanya, atau dia akan mengganggu roh-roh yang marah. Mayoritas roh yang membenci di kota ini telah mencapai alam penggabungan surga, beberapa dengan aura yang begitu kuat sehingga dia tidak berani mendekati mereka. Hanya aura mereka saja sudah cukup untuk membuat jiwanya merasakan sakit yang menusuk. Roh-roh yang membenci itu telah melampaui pemahamannya. Mereka mungkin tidak hanya berada di alam penggabungan surga. Salah satu dari mereka bisa menghancurkannya dengan lambayan tangan. Setelah menjelajahi kota, ia menemukan seekor ular piton kuno yang tubuhnya sudah berkarat parah. Selain itu, itu bukan roh yang marah tetapi mayat yang sebenarnya. Itu telah merangkak ke atas dinding, jadi Monian dengan hati-hati memanjat punggungnya. Ketika dia mencapai puncak dinding, dia hampir mengeluarkan tangisan teredam. Dia melihat ribuan-ribu roh jahat diikat dengan rantai, dan di ujung rantai itu ada sebuah altar dengan peti mati tergeletak di atasnya. Di tengah peti mati itu duduk seseorang, dan orang inilah yang membuat Monian hampir berteriak. Itu adalah jalur korup Yeming. Dia duduk bersila, dan aura roh-roh yang marah berputar-putar di sekelilingnya. Dia sepertinya sedang berkultivasi. Saat Monian melihatnya, mata Yeming tiba-tiba terbuka. Akibatnya, Monian menembakkan panah tanpa berpikir dua kali, dan tanpa melihat apakah panah itu mendarat, dia melarikan diri. Panah itu tersedot ke dalam kehampaan yang berputar ketika beberapa meter jauhnya dari Yeming, dimakan oleh energi misterius. Karena semua keributan, semua roh yang marah di kota terbangun, dan mereka menyerang Monian. Pada saat itu, Monian telah melarikan diri di Earth Splitting Divine Shuttle. Dia menggali melalui bumi, tetapi dia segera dikunci oleh aura yang menakutkan dan diseret keluar dari tanah. Saat Monian berpikir bahwa dia pasti sudah mati, segel penguasa muncul di langit. Namun, saat muncul, itu meledak, berubah menjadi tanda dewa yang menerangi kota. Roh-roh yang marah itu berteriak, takut akan cahaya. Menggunakan kesempatan ini, Monian segera melarikan diri. Namun, Rune itu dengan cepat meredup, dan roh-roh yang kesal sekali lagi mengejarnya. Pada saat ini, Monian akhirnya berhasil mencapai pemakaman dewa korup. Namun, roh-roh yang kesal itu tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Lorong di belakangnya hampir pecah saat mereka mengikutinya ke pemakaman dewa yang rusak. Untungnya, saat memasuki pemakaman dewa rusak, kecepatan mereka terpengaruh. Mereka tampak tertekan dan kecepatan mereka menurun. Senang dengan ini, Monian melarikan diri dari pemakaman dewa rusak. Meskipun masa raksasa dari roh-roh yang membenci mengikuti, segera setelah mereka meninggalkan pemakaman dewa rusak, mereka mulai berteriak dan membakar, asap putih keluar dari tubuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka dengan cepat kembali ke pemakaman dewa rusak. Beberapa terlalu lambat dan tidak berhasil mundur, jadi mereka berubah menjadi debu. Melihat ini, Monian menghela nafas lega, tapi tak lama, hatinya menegang sekali lagi. Pintu masuk ke korup, Gat Cemetery tidak lagi sunyi. Aura korosif mengalir keluar darinya dan menginfeksi benua surga bela diri, perlahan-lahan layu pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Setelah itu, Ki Hitam mulai menyebar di ruang itu bersama dengan beberapa roh yang membenci, yang kemudian meraung ke Monian. Monian segera menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah membuka gerbang ke kota kematian yang dibenci. Aura-nya sekarang bocor ke benua surga bela diri. Setelah menginfeksi benua, roh-roh yang membenci ini juga akan dapat merajalela di mana-mana. Memikirkan itu, Monian merasa kedinginan dan berlari ke Kujianying. Setelah menjelaskan, dia segera membawa Monian ke Longchen. Masalah ini terlalu besar. Ini tidak bisa disalahkan pada Monian. Ini adalah hal yang baik untuk mengetahui hal ini sedini mungkin. Jalur rusak telah mengendalikan kota kematian yang dibenci selama ini. Itu jelas sebuah skema, dan Ye Ming kemungkinan besar adalah kunci untuk mengaktifkannya. Mungkin ini sebabnya Yun Tian membuang yang lainnya dan hanya fokus membunuh Ye Ming, kata Longchen. Longchen tidak mengatakan ini hanya untuk membela Monian. Meskipun dia tidak pergi ke Resenful Deat City, Kujianying telah memberitahunya bahwa hanya ada dua pintu masuk ke sana. Satu berbaring dengan keluarga surgawi, sementara satu berbaring dengan jalan rusak. Adapun pintu masuk keluarga dewa, itu hanya memberi mereka akses ke wilayah luar. Fakta bahwa Monian muncul tepat di dalam kota ketika dia datang dari pintu masuk jalur korup sudah menunjukkan masalahnya. Adapun mengapa jalan rusak telah menyeret peti mati bagian dalam pemakaman dewa rusak ke kota kematian yang dibenci? Itu adalah pertanyaan yang menghebohkan. Bagaimanapun, jalan rusak memiliki beberapa rahasia ketika datang ke kota kematian yang dibenci, dan Monian telah mengambil langkah pertama untuk mengungkapnya. Sebelum ini, Kujianying takut bahwa jalan rusak akan membuka gerbang kota kematian yang dibenci dan melepaskan roh-roh yang membenci di benua itu. Sekarang sepertinya tujuan jalur korup lebih buruk. Mereka mungkin sudah bisa mengendalikan semua kota kematian yang dibenci. Mengapa ada segel Soverein di Resenful Deat City? Tanya lelaki tua itu setelah lama terdiam. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apakah itu Soverein lain? Metode Soverein berada di luar pemahaman. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Longchen menoleh ke Monian dengan senyum nakal. Sage Monian yang hebat, saya ingin tahu apakah Anda telah membuat keuntungan dalam perjalanan arkeologi Anda kali ini. Tidakkah menurutmu? Kamu harus berbagi. Seorang bandit tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Monian tersenyum, merasa senang dengan dirinya sendiri. Pria tua itu dan Ku Jianying menatap dalam keheningan yang tercengang saat Monian mengeluarkan sebuah tas dan mengosongkannya. Keduanya tidak bisa mempercayai mata mereka. Bab 2594 Pedang Surgawi Air Musim Gugur Tas yang dipegang Monian adalah tas kosmos. Dari sana, dia mengeluarkan satu demi satu benda besar. Inti kristal dari binatang ajaib peringkat ke-13, badak naga merah. Tulang kristal ini, kronenya mengandung energi air yang menakutkan. Apakah itu dari raskun primordial? Pedang ini, sangat tajam. Metode penempaan ini telah lama hilang. Saya menginginkannya. Melihat berbagai harta, Ku Jianying tercengang. Ada inti kristal, tulang kristal, senjata, buku, dan semua jenis harta yang tak terhitung nilainya. Anda dapat memilih dari ini. Tinggalkan saja untukku agar aku bisa melengkapi murid-murid gerbangmu, kata Monian dengan murah hati. Longchen, untuk apa kamu menatapku seperti itu? Tuntut Monian. Senyum Longchen, yang bukan senyuman, membuatnya merasa sedikit bersalah. Jangan mengeluarkan hal-hal yang tidak berguna ini. Kepala aliansi telah membantumu, dan kamu mengeluarkan pedang patah ini untuknya. Apakah kamu tidak malu? Kata Longchen dengan jijik. Ku Jianying terkejut dan kemudian menatap Monian. Tanpa jalan lain, Monian menepuk kepalanya dan pura-pura sadar. Eh iya, itu benar, jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan lupa. Saya secara khusus memilih harta karun untuk Anda, kepala aliansi. Aku hanya terlalu pelupa. Monian kemudian menawarkan pedang kuno dengan kedua tangan kepada Ku Jianying. Ada sedikit debu dan karat pada pedang ini, dan sepertinya pedang itu akan rusak. Meskipun begitu, aura tajam datang darinya, dan bahkan melalui sarungnya, mereka bisa merasakan aura pembunuh yang terkondensasi darinya telah membunuh tak terhitung bentuk kehidupan yang kuat. Setelah itu, Ku Jianying dengan hati-hati menerima pedang dan menatap lelaki tua itu. Hanya ketika lelaki tua itu mengangguk, Ku Jianying akhirnya mulai menghunusnya. Ketika hanya tiga inci dari bilah itu terungkap, aura tajam menyebabkan istana tempat mereka berada bergetar, dan benang hitam muncul di sekitar bilahnya. Benang-benang itu adalah ketajaman pedang yang mengiris kekosongan. Meskipun mereka berdua siap, Ku Jianying dan lelaki tua itu masih melompat kaget. Pedang ini benar-benar menakutkan. Air musim gugur. Pedang itu perlahan menjadi tenang, memungkinkan mereka untuk melihat kata-kata di atasnya. Setelah itu, Ku Jianying dan lelaki tua itu berteriak kaget bersama. Nenek moyang pendiri sekte pedang Sembilan Yang, senjata tempat pribadi Likius Hui, pedang surgawi air musim gugur. Monian bertanya, apakah pedang ini sangat terkenal? Ku Jianying dengan sungguh-sungguh berkata, sangat. Senior Likius Hui adalah raksasa pedang dao yang pernah mengikuti Soverein Siang. Ketika era kegelapan menimpa generasi itu, Likius Hui memimpin murid-muridnya untuk membantai penjajah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dikatakan bahwa dia dan murid-muridnya terjebak dalam formasi jahat dan binasa. Setelah mendengar berita itu, tanpa kecuali, semua muridnya terjun ke medan perang. Pada akhirnya, meskipun benua surga bela diri menang, tidak ada satupun anggota sekte pedang Sembilan Yang selamat, dan warisan besar hilang begitu saja. Tindakan mereka mengguncang seluruh dunia, dan setelah itu Soverein Siang memimpin peringatan tiga bulan untuk sekte pedang Sembilan Yang. Dapat dikatakan bahwa Kius Hui Senior adalah contoh teladan bagi kami, jadi melihat pedangnya sangat mengharukan. Kujianying kemudian menempatkan pedang surgawi air musim gugur di bagian atas istana dan bersujud padanya, diikuti oleh lelaki tua itu. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat untuk senior yang saleh dan heroik ini. Orang-orang di generasi mereka tumbuh mendengar cerita tentang dia. Pada saat ini, mata Kujianying bahkan merah karena emosi. Melihat reaksi mereka, Monian tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia berlutut juga atau tidak. Namun, ketika dia melihat Longchen hanya berdiri di sana, dia memutuskan untuk mengikuti saja tindakannya. Pada akhirnya, Kujianying tidak memarahi mereka karena hidup mereka berbeda. Mereka tidak tahu sebanyak dia tentang sejarah dan tidak bisa memahami perasaan generasi yang lebih tua. Longchen, pedang surgawi air musim gugur ini adalah senjata yang tak ternilai harganya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan lima benda suci tertinggi, di bawah lima benda suci itu, tidak banyak benda suci yang dapat menahan satu serangan pun darinya. Anda harus memberikannya kepada Yue Zifeng. Seperti itu, pedang ini akan mendarat di tangan yang tepat. Setelah bersujud, Kujianying dengan hormat menyerahkan pedang surgawi air musim gugur kepada Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya. Zifeng tidak mengandalkan ketajaman pedangnya untuk menang. Jalannya berbeda dari pembudidaya pedang lainnya. Petik 2 Yue Zifeng selalu menolak ketika Longchen menawarkan untuk mencarikannya pedang suci yang kuat. Dia mengatakan bahwa pedang takdirnya belum muncul. Mungkin pengejarannya untuk pedang yang ditakdirkan itu adalah bagian dari jalur kultifasinya. Itulah mengapa Yue Zifeng selalu menggunakan pedang biasa. Selain itu, terkadang pedang secara otomatis melompat ke tangannya, dan baru kemudian dia akan menggantikan yang lama. Karena keanehan ini, meskipun pedang surgawi air musim gugur ini adalah harta yang tak ternilai, Longchen yakin Yue Zifeng tidak menginginkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya pada Lingshan. Dia akan melaksanakan wasiat Kyus Hui Senior. Kujianying dengan hormat menyingkirkan pedang surgawi air musim gugur dan kemudian berbalik ke Monian. Di mana kamu menemukan pedang surgawi air musim gugur ini? Itu ada ditumpukan tulang di dekat inti kota. Ada satu kerangka tertentu yang duduk bersila dengan pedang ini bertumpu pada lututnya. Saya tidak tahu bahwa itu adalah Lingshan Hui Senior, tetapi ketika saya mengambil pedang, mayatnya berubah menjadi debu, kata Monian dengan canggung. Dia tidak tahu apakah Kujianying akan mengutupnya karena menghujat seorang senior. Kujianying mengangguk. Dia menghela nafas. Senior memiliki rohnya sendiri, dan dia mempercayakan pedangnya padamu. Apakah senior Lingshan Hui terbunuh karena kota kematian? yang dibenci. Tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Ekspresi Kujianying berubah. Cerita mengatakan bahwa Lingshan Hui dikelilingi oleh penjajah dan jatuh ke salah satu domain mereka sebelum menghilang. Tapi Monian telah menemukannya di Resenful Deat City. Pasti ada beberapa rahasia di Resenful Deat City. Monian hanya selamat berkat segel Soverein yang tersisa. Jika kita memikirkannya, bagi seorang penguasa untuk menyegel kota kematian yang membenci, dia pasti punya alasannya. Jika Kiu Sui Senior adalah pengikut Soverein Siang dan mayatnya ditemukan di Resenful Deat City, itu menyeratkan bahwa dia terjebak dan mati di sana. Kemudian melihatnya dari sudut lain, bukankah itu berarti bahwa tidak ada segel Soverein di atas Resenful Deat City ketika dia meninggal? Jika itu masalahnya, maka sudah jelas siapa yang meninggalkan segel Soverein, kata Longchen. Maksudmu itu ditinggalkan oleh Soverein Siang. Ku Jianying dan lelaki tua itu terkejut. Analisis ini tidak memiliki banyak dasar, tapi itu masuk akal. Kalau kita mau bukti, sederhana saja. Monian, keluarkan beberapa ratus harta. Kami dapat menyelidiki dari bagian mana sejarah mereka berasal, kata Longchen. Ku Jianying dan lelaki tua itu menatap Monian dengan kaget. Setelah itu, Monian mengutuk Longchen, itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Di mana saya harus mendapatkan beberapa ratus dari mereka. Resenful Deat City dipenuhi dengan roh-roh jahat yang menakutkan. Mengapa kamu tidak mencuri beberapa ratus untuk kami lihat? Petik 2. Saya pasti tidak bisa melakukannya. Tetapi Anda adalah seorang arkeolog Grandmaster, pelopor penggalian budaya yang hilang dari benua surga bela diri. Ayo sekarang, jangan rendah hati. Tunjukkan pada kami kemampuanmu. Longchen tersenyum jahat. Dia benar-benar mengerti Monian. Anggap dirimu kejam. Monian memelototi Longchen dan melambaikan tangannya. Setelah itu, selusin senjata jatuh ke tanah, dan istana bergemuruh dengan putaran ruang. Berengsek! Pria tua itu menghela nafas. Roda tanpa bentuk, parasol roh surgawi, perisai raja hantu, tombak hegemon penusuk surga, Ku Jianying memeriksa benda-benda suci satu per satu, jantungnya berdebar kencang. Ini semua adalah eksistensi terkenal dalam sejarah Marsial Heaven Continent. Mereka dan tuan mereka telah meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, pemilik senjata ini semuanya ahli di generasi yang sama dengan Sovereign Siang. Mereka adalah eksistensi terkenal yang telah berdiri di puncak benua pada waktu itu. Parasol roh surgawi ini adalah harta keluarga Namong. Saat itu, keluarga mereka, Yah, itu bukan haku untuk mengatakannya. Anda harus mengembalikannya ke keluarga Namong nanti. Ku Jianying menghela nafas ketika dia melihat parasol roh surgawi. Para ahli ini benar-benar dari generasi yang sama dengan Sovereign Siang. Kemudian teori Longchen bahwa segel Sovereign ditinggalkan olehnya mungkin. Tetapi jika Sovereign Siang menyegel Resenful Dead City, mengapa tidak ada seorang pun dari Marsial Heaven Continent yang mengetahuinya? Lebih jauh lagi, keluarga Dewa mampu memasuki kota kematian yang dibenci, tetapi mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi lelaki tua itu tenggelam. Dia mencium sebuah skema. Kami tidak pernah melihat Resenful Dead City sebagai musuh yang kuat, hanya memperlakukannya sebagai kartu truf terakhir dari jalur korab. Sepertinya kami salah. Resenful Dead City jelas merupakan ancaman serius bagi Marsial Heaven Continent, atau penguasa tidak akan menyegelnya. Tapi itu benar-benar tidak bisa dimengerti mengapa penguasa tidak meninggalkan peringatan apapun, kata Ku Jianying. Mungkin bulu surgawi taois atau imam besar mengetahui sesuatu. Mungkin kita harus bertanya pada mereka. Saran orang tua itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mereka tahu banyak hal, tetapi jika mereka bisa mengatakannya, mereka tidak akan menyembunyikannya. Jadi bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang tidak bisa mereka katakan tidak ada artinya. Jika Soverein tidak menyebutkannya, bukankah itu memiliki implikasi besar? Bahkan jika Hyperius tahu, dia pasti tidak akan berani mengatakannya. Benua surga bela diri seperti TKTQ yang perlahan dipecahkan oleh generasi kita. Jalan rusak, keluarga surgawi, dan bahkan Pilfali bertindak secara misterius. Mereka merencanakan sesuatu, dan hanya kita yang masih buta. Tetapi saya menolak untuk percaya bahwa lima penguasa hanya akan membiarkan kita dihancurkan tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Sekarang, benua surga bela diri terletak di ambang kehancuran. Apakah kita menang atau tidak adalah sesuatu yang kurasa terserah pada Monian? Aku, apa-apaan? Untuk apa kau menatapku? Tuntut Monian. He he, itu tergantung pada apakah kamu bisa mengeluarkan beberapa item surgawi lagi untuk melengkapi pihak kita, kekeh Longchen. Tidak ada lagi. Marah Monian. Bab 2595 sekali lagi pergi ke pemakaman Dewa Rusak. Aku tidak percaya padamu, Longchen memandang Monian dengan jijik. Paling tidak, ada satu benda yang belum kamu keluarkan. Di mana senjata keluarga Beitang. Jika Anda mengambilnya sendiri, apakah menurut Anda Beitang Rusuang akan melepaskan Anda? Monian kemudian membuang beberapa benda suci lagi dan langsung menyerbu. Di antara benda-benda suci baru itu adalah busur multi warna kuno. Melihat Monian melemparkan begitu banyak benda suci, Ku Jianying merasa tidak enak. Longchen, Monian mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki kota kematian yang dibenci dan membawa kembali harta ini dengan kekuatannya sendiri. Tidakkah menurut Anda berlebihan untuk mengambil semuanya? Petik 2. Jatuh ke laut. Tidak, kamu tidak mengenal Monian. Dia pasti belum mengeluarkan setengah dari apa yang dia dapatkan, kata Longchen. Longchen benar-benar memahami Monian. Meskipun dia murah hati di bidang lain, dia adalah seorang pelit yang pelit dalam hal keuntungan dari perampokannya. Mengambil itu darinya seperti memotong dagingnya. Mengapa Longchen tahu? Itu karena Monian pernah menunjukkan Longchen ruang harta karunnya, tempat yang bahkan tidak diketahui Liu Zhongying. Di dalamnya, ada jutaan barang museum yang telah dia kumpulkan. Itu adalah hasil dari perampokan Monian selama bertahun-tahun, dan dia memiliki klasifikasi terperinci dari mereka, termasuk kegunaannya, usia, del. Longchen bahkan telah melihat sesuatu yang tampak seperti pakaian dalam wanita. In any case, this fellow was very unwilling to take out the result of his grapher robbing. He like to conceal them and keep them for himself, calling it by the glorified name of archaeology and protecting the treasures of the continent's ancestral figures. The reason Longchen had repeatedly squeezed Monian of his treasures just now was because it would be a way to conceal such pre-selest treasures. However, now that Monian had spat out so many terif ying divine items, Longchen felt confident that Monian knew how serious their predicament was. He won't conceal such terrifying divine items. Whether he left them to the Martial Heaven Alliance or to Mo gets this chipless, it was all the same. This is truly stunning. So many experts died in Resentful Dead City. The old men look at those divine items in disbelief. Benda-benda suci ini semuanya adalah keberadaan yang terkenal, dan tuan aslinya adalah para ahli yang telah berdiri di puncak benua. Memikirkan bagaimana mereka semua mati di Resentful Dead City, dia terkejut. Rahasia macam apa yang disembunyikan di Resentful Dead City? Barang suci keluarga Nangong dan Beitang secara alami harus dikembalikan kepada mereka. Scarlet Tumsaber keluarga Dongfang harus diserahkan kepada Master Pedang. Adapun cakar naga keluarga Simen, Ku Jianying memandang Longchen. Keluarga Simen telah menjadi musuh Longchen pada awalnya, tetapi kemudian, mungkin karena hati nurani mereka atau karena mereka tidak dapat menghentikan Longchen, mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan pihak netral. Bahkan setelah beberapa pertempuran, keluarga Simen memilih untuk tetap netral. Namun, ada kalanya mereka berbicara untuk sisi benua surga bela diri. Di dunia bintang bidang surgawi, Simen Tianxiong telah mengutuk tindakan Dongfang Yuyang. Dengan demikian, keluarga Simen tidak bisa dikatakan sebagai musuh dari Martial Heaven Alliance. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan lihat aku. Saya tidak pandai politik, kata Longchen. Longchen mengangguk. Saat basis kultifasinya tumbuh, Ku Jianying tidak terlalu ketat dengannya. Itu tidak lagi seperti dia adalah orang tua yang memarahi seorang anak. Namun, dengan rasa hormat ini datang jarak juga. Orang tua itu dan Ku Jianying yang sama sejak awal. Ada kutukan dan pertengkaran, tetapi dalam pandangan Longchen, ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya lebih dekat. Mungkin inilah mengapa lelaki tua itu tidak akan pernah cocok untuk menjadi pemimpin. Ku Jianying mengangguk dan dengan hormat menyingkirkan benda-benda suci itu. Karena Monian tidak tahu sejarah mereka, maka baiklah. Tapi Ku Jianying tumbuh dengan cerita tentang tokoh-tokoh legendaris ini. Para senior ini telah menumpahkan darah mereka untuk benua surga bela diri, jadi mereka harus diperlakukan dengan hormat. Setelah menyingkirkan benda-benda suci, Ku Jianying bergerak untuk mengirimnya ke orang yang tepat ketika dia mengingat masalah lainnya. Dia memberitahu Longchen tentang masalah Raja Iblis-Iblis Darah. Tuan Iblis-Iblis Darah. Longchen terkejut. Bahkan kecambah Soverein bersedia menjadi pengawalnya dan semua ahli Dragon Blood Legion tidak dapat menghentikannya untuk pergi. Orang ini pasti sangat kuat. Longchen tahu bahwa Dragon Blood Legion saat ini sangat kuat, tetapi dia tidak mengira mereka akan mengeluarkan keberadaan yang begitu menakutkan. Dia kemungkinan besar adalah putra dunia. Lebih tepatnya, dia sudah mulai menapaki jalan menjadi penguasa. Dia pasti adalah penguasa dari generasinya. Adapun benua surga Beladiri, kami memiliki beberapa kecambah Soverein, tetapi tidak satu orang pun yang menunjukkan tanda-tanda menjadi Soverein sejati. Ini mengkhawatirkan, desah Ku Jianying. Matahari darah di belakang Blood Vian Devil Lord adalah indikator terbaik bahwa dia adalah penguasa berikutnya. Legenda mengatakan bahwa ketika penguasa bangkit, mereka memiliki manifestasi yang berbeda, yang didukung oleh seluruh dunia. Raja Iblis-Iblis Darah telah muncul, tetapi tidak ada orang yang mirip dengannya di benua surga Beladiri. Fakta ini membuat warga panik. Meskipun Long Chen kuat, dia tidak didukung oleh kekuatan penuh dari Marsial Heaven Continent, jadi bagaimana dia bisa melawan Blood Vian Devil Lord. Lebih jauh lagi, informasi yang dibawa kembali oleh Monian menyeratkan bahwa Ye Ming juga mengalami transformasi serupa. Dia mungkin menjadi Raja Iblis-Iblis Darah kedua, dan berita ini sangat menekan hati mereka. Terlebih lagi, Resenful Dead City membuat Ku Jianying sangat gelisah. Apa yang harus ditakuti, tidak peduli skema apa yang mereka miliki, yang bisa kita lakukan hanyalah bertarung sampai mati. Mengapa begitu khawatir, kata orang tua itu. Ku Jianying memelototi lelaki tua itu. Kecerobohan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia capai. Long Chen, bagaimana menurutmu? Tanya Ku Jianying. Tidak banyak, saya setuju dengan orang tua itu. Yang bisa kita lakukan adalah bekerja keras untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jika benua surga bela diri benar-benar ditakdirkan untuk dihancurkan, maka sosok kecil seperti kita tidak akan bisa menghentikannya. Yang bisa saya lakukan adalah mempertaruhkan hidup saya untuk menghentikan mereka yang mencoba menghancurkan keluarga saya. Jika saya membunuh satu, saya akan genap, jika saya membunuh dua, saya akan mendapat untung, kata Long Chen. Orang tua itu tertawa dan mengangguk. Pemikiran ini sesuai dengan seleranya. Orang dilahirkan di dunia, jadi mereka harus hidup sepenuhnya saat mereka masih hidup. Apa yang akan datang akan datang pada akhirnya. Apakah mengkhawatirkannya membawa sesuatu yang baik? Ku Jianying menghela nafas. Keduanya sama-sama tidak masuk akal. Jika dia mencoba untuk berbicara alasan dengan mereka, kata-katanya hanya akan jatuh di telinga tuli. Aku akan pergi dan mendiskusikan ini dengan Li Tian Suan terlebih dahulu. Huh, aku tidak mau repot-repot berbicara dengan kalian berdua, kata Ku Jianying. Kepala aliansi, saya tiba-tiba ingat bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu saya diskusikan dengan anda, kata Long Chen. Apa? Tanya Ku Jianying, berhenti sejenak. Ah, tentang itu, Ling Shan kemungkinan besar telah membicarakannya padamu. Ini untuk memberikan kegembiraan kepada aliansi surga bela diri saat ini. Petik 2. Ku Jianying segera memerah dan mengutuk. Kecil, yang kamu pikirkan hanyalah omong kosong. Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan merobek mulutmu yang patah itu. Ku Jianying lari, hampir melarikan diri. Setelah itu, Long Chen menoleh ke lelaki tua itu dan melihat bahwa ekspresinya rumit. Apa? Apa kalian berpikiran sama? Sepertinya itu bukan gayamu, kata Long Chen. Pria tua itu menghela nafas dan menepuk pundaknya. Nak, aku tahu hatimu. Ling Shan juga membawanya ke saya. Memikirkan kehidupan ini, aku berhutang banyak pada Jianying. Ketika saya masih muda, saya tidak mengerti. Ketika saya mengerti, saya sudah tua. Saya juga sudah memutuskannya. Ketika era kegelapan berakhir, kita akan mengadakan upacara pernikahan termegah untuk menebus hutangku padanya. Long Chen mengangguk. Orang tua, pada dasarnya saya telah mempelajari bentuk kesembilan dari Split the Heavens, dan detail yang lebih baik adalah hal-hal yang harus saya pikirkan sendiri. Sekarang, saya berpikir untuk mengunjungi High Prius untuk melihat apa yang dia pikirkan. Orang tua itu merenungkan hal ini dan akhirnya mengangguk. Karena seni tubuh Hegemon bintang sembilan, Long Chen tidak dapat menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens dengan cara yang sama, jadi akan lebih baik baginya untuk mengujinya sendiri secara perlahan. Setelah itu, Long Chen meninggalkan sekte pertempuran pemisah surga dan terbang melalui awan hitam tak berujung di atas kapal terbang. Cahaya tajam kemudian muncul di matanya. Zaman kegelapan. Tidak ada lagi siang atau malam. Mungkin ada sinar matahari tepat di balik awan hitam, tapi tidak ada yang tahu kapan awan itu akan bubar. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan hidup untuk melihat sinar matahari lagi. Kegelapan membawa keputus asaan. Tapi kenapa aku sangat menyukai warna hitam? Long Chen menatap awan hitam, tidak merasa tertekan oleh mereka. Sebaliknya, dia merasakan kemudahan yang aneh. Mungkin hatimu sudah hitam, kata Efil Moon acuh tak acuh. Cih, ras naga jahatmu yang paling hitam. Apakah Anda mencoba memuji saya? Long Chen melengkungkan bibirnya. Kegelapan kita memiliki garis bawah. Aku bukan seseorang yang mengencingi dan menjelek-jelekkan orang lain. Jelas, Anda tidak memiliki garis bawah, kutuk Efil Moon. Sepertinya itu mengingat bagaimana Long Chen mengancam akan membuang kotorannya untuk membuatnya menundukkan kepalanya. Saya tidak percaya, hatiku dipenuhi sinar matahari. Saya mencintai kehidupan, jadi bagaimana saya bisa menjadi orang yang begitu gelap? Kata Long Chen. Pah, kenapa suka pakai baju hitam? Bukankah itu untuk menyembunyikan kegelapanmu sendiri? Jika kamu mengenakan pakaian putih, kegelapan batinmu akan menjadi kontras, dan kamu tidak akan bisa menanggungnya sendiri, ejek Efil Moon. Mustahil, apakah saya telah terpengaruh oleh Anda tanpa menyadarinya? Tanya Long Chen. Sialan, jangan salahkan orang lain atas omong kosongmu sendiri. Akulah yang terpengaruh olehmu. Saya menemukan diri saya. Yah, apapun, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Ingat saja, manusia punya dua sisi. Anda yang Anda lihat mungkin bukan diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda menghadapi sinar matahari, Anda hanya akan melihat bagian dari diri Anda yang cerah. Tapi kamu tidak tahu bahwa bayangan di belakangmu bisa menutupi seluruh dunia, kata Efil Moon. Apa artinya itu? Tanya Long Chen. Tampaknya apa yang dikatakan Efil Moon memiliki makna yang lebih dalam. Temukan cara untuk melihat dirimu sendiri dengan jelas, atau ketika kamu menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens, aku akan diliputi oleh kegelapanmu. Kemudian Anda juga akan kehilangan kendali. Anda tidak bisa hanya mengandalkan saya untuk mengendalikan emosi Anda. Anda harus mengendalikannya sendiri, peringatan Efil Moon. Baik, saya mengerti. Long Chen mengangguk. Akhir-akhir ini, dia benar-benar bergantung pada Efil Moon, Ling Air, dan Heaven Flipping Cell. Itu bukan hal yang baik. Apakah kamu tidak pergi ke istana Dewa Anggur? Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Efil Moon tiba-tiba. Dunia gelap muncul di hadapan mereka. Aura kematian memenuhi tempat ini, dan pegunungan di sekitarnya telah lama kehilangan tanaman hijaunya. Ini adalah pintu masuk ke pemakaman Dewa Rusak. Bab 2596 mengungkap apa yang tersembunyi. Salam, Saudara Magang Senior Saudara Long Chen. Long Chen baru saja tiba ketika murid-murid dari Martial Heaven Alliance berlari untuk menyambutnya. Karena itu, Long Chen mengangguk kepada mereka. Apakah ada kegiatan di sini? Seorang murid menjawab, melaporkan kepada Senior Magang Saudara Long Chen, aura dunia lain terus-menerus menginfeksi benua surga bela diri. Namun, ukuran pintu masuk ini belum bertambah. Kemungkinan besar, itu telah ditekan oleh hukum benua surga bela diri, tetapi tidak ada cara untuk mengatakan dengan pasti, jadi kami saat ini memperhatikannya dengan cermat. Gerbang antara Resenful Deat City dan Korab God Cemetery telah dibuka secara tidak sengaja oleh Monian. Akibatnya, aura kota kematian yang dibenci memasuki benua surga bela diri melalui pemakaman Dewa yang rusak. Namun, itu tidak dapat menyebar setelah mencapai batas 10.000 mil dari pintu keluar, mirip dengan dunia Yin Yang. Oleh karena itu, asumsi murid itu kemungkinan besar benar. Itu harus ditekan oleh hukum benua surga bela diri. Namun demikian, begitu aura kota kematian yang dibenci tumbuh hingga kepadatan tertentu, itu akan dapat menyebar lebih jauh, dan kemudian roh-roh yang membenci di dalam akan dapat memasuki benua surga bela diri dengan bebas. Pada saat ini, rawungan yang membuat heboh sesekali terdengar dari sisi lain portal. Itu seperti setan yang melolong. Berjaga-jaga di tempat ini. Saya akan masuk ke dalam untuk melihatnya, kata Long Chen. Magang senior saudara Long Chen, Anda tidak bisa masuk ke dalam. Murid itu berteriak, tetapi Long Chen telah memasuki portal. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Ketika dia memasuki waktu ini, dia menemukan bahwa auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang ada jejak kehidupan di dalam aura kematian dan pembusukan. Begitu dia berada di dalam, dia melihat banyak mayat berserakan di tanah. Tubuh dan pakaian mereka membusuk, namun tubuh mereka bergerak ketika dia tiba. Mereka adalah roh yang membenci. Orang-orang dari jalan korup, Long Chen terkejut. Roh-roh yang marah ini bukanlah yang dilihat oleh Monian. Ini adalah ahli jalur korup berdasarkan jubah mereka. Monian belum pernah melihat satupun roh kebencian dari jalan rusak di dalam kota kematian yang membenci. Namun, semua yang Long Chen lihat adalah mereka yang berada di jalur rusak. Setelah itu, Long Chen melihat bundukan kuburan di tanah yang baru saja digali. Para ahli ini pasti sudah dimakamkan di sana sebelumnya. Yang paling dekat dari mereka menyerang Long Chen dengan pedang, tetapi dia dipukul mundur oleh telapak tangan Long Chen. Oh! Long Chen terkejut bahwa roh yang marah selamat dari serangannya. Tubuhnya sangat tangguh. Tubuh mereka diubah menjadi boneka melalui metode khusus yang memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada saat mereka masih hidup. Long Chen dengan cepat melihat beberapa petunjuk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, mengirimkan semburan petir. Akibatnya, roh-roh yang marah itu meratap, asap putih keluar dari tubuh mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi mayat yang sebenarnya. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar, dan sosok perlahan muncul dari dalam kumpulan ki hitam, tampak seperti hantu di malam hari. Itu adalah Yeming. Yeming memuji, kamu mungkin satu-satunya yang bisa mengendalikan petir hukuman surgawi. Bahkan seorang penguasa tidak dapat melakukan hal seperti itu. Terpuji. Jika kamu benar-benar mengagumiku, kamu akan mengeluarkan tubuh aslimu alih-alih klon ini. Apa? Apakah kau takut aku akan membantaimu? Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Yeming ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dia tampak seperti bayangan di dalam kegelapan, dan sosoknya bergoyang dengan goyah. Yeming tersenyum, mengangguk. Anda benar. Saya benar-benar takut Anda membantai saya. Petik 2. Kamu sangat rendah hati. Tanya Long Chen, terkejut. Yeming menggelengkan kepalanya. Ini bukan kesopanan tapi kebenaran. Saya tidak menyukainya, tetapi saya harus mengakui bahwa diri saya saat ini tidak cocok untuk Anda. Di Starfield Divine World, tepat ketika saya akan mencapai ketinggian yang tak terbendung, Anda masih menghancurkan segalanya. Karena itu, saya harus mengakui bahwa Anda sebanding dengan penguasa, karena bahkan Yuntian tidak memberi saya rasa bahaya yang sama seperti Anda. Namun, jangan lupa, saya adalah dewa korup generasi ketujuh. Saya menjalani kelahiran kembali nirwana hanya untuk hari ini dan telah menunggu puluhan ribu tahun. Semua karma telah diatur. Meskipun ada beberapa kejadian tak terduga, itu tidak mempengaruhi hasil akhir. Benua surga bela diri pasti akan dihancurkan, jadi semua usahamu, semua perjuanganmu tidak ada gunanya. Petik 2 Kamu keluar untuk menemuiku hanya untuk mengucapkan kata-kata kosong ini. Longchen menatap Yeming, cahaya tajam muncul di matanya. Dia sepertinya bisa melihat menembus hati Yeming. Aku memberitahumu ini agar kamu siap. Bekerja keras pada kultifasi Anda, dan jangan mati untuk orang lain sebelum saya keluar dari pengasingan. Bagaimanapun, Anda adalah musuh yang paling saya hargai. Saya harap Anda mati di tangan saya. Yeming tersenyum. Tapi bagaimana jika aku ingin membunuhmu sekarang? Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Hahaha, jika kamu ingin mati lebih cepat, aku tidak akan menghentikanmu. Di ujung pemakaman Dewa Rusak adalah kota kematian yang dibenci. Itu medan perangku. Datang, jika aku membunuhmu sekarang, aku tidak perlu khawatir orang lain akan mendahuluiku. Yeming tertawa, menghilang ke dalam kegelapan. Suara tawanya terus terdengar. Detik berikutnya, roh-roh yang marah di pemakaman Dewa Rusak tiba-tiba berpisah, meninggalkan jalan untuknya. Longchen tersenyum dan mengikuti jalan itu, masuk lebih dalam ke pemakaman Dewa Korup. Kamu gila, bukankah kamu mengirim dirimu sendiri ke kematianmu? Tanya Efil Moon. Longchen menjawab, melalui beberapa interaksi, saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Yeming. Dia seorang perencana, jadi semua yang dia katakan adalah kebohongan untuk mencapai tujuannya. Dia mengatakan hal itu karena dia ingin menakutiku, tapi sebenarnya, dia tidak ingin aku masuk. Pasti ada rahasia di sana. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak memprediksi jalan pikiran Anda dan sengaja memancing Anda? Tidak ada yang dijamin dalam hidup. Bagaimanapun, saya mempercayai visi dan intuisi saya. Yeming selalu menganggap dirinya pintar. Skemanya terlihat lebih unggul, tetapi mereka selalu kurang matang. Sebagai seseorang yang mengalami kelahiran kembali nirwana, dia memiliki ingatannya dari kehidupan terakhirnya, dan kesombongan dari kehidupan itu terus berlanjut di era ini juga. Itu berarti karakternya pada dasarnya tetap dan tidak akan berubah. Dia memperlakukan semua orang di sekitarnya seperti bidak catur, dan dia tidak memiliki penasihat. Jika ada yang mempertanyakan keputusannya, dia akan membunuh mereka. Efil Moon, kenapa kamu tidak memberitahuku jika kamu pernah mendengarkan pendapat bawahanmu? Kata Longchen. Efil Moon terdiam. Saat itu, dia telah membuat keputusan sendiri, dan Yeming juga sama. Longchen dengan cepat terbang oleh roh-roh kesal yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah dikuburkan di pemakaman Dewa Rusak sejak zaman kuno dan kemudian diubah menjadi roh yang membenci oleh aura kota kematian yang membenci. Namun demikian, mereka setidaknya memiliki tingkat keinginan tertentu saat mereka mendengarkan perintah Yeming. Mata mereka sudah lama layu, meninggalkan rongga mata kosong yang dalam yang menatap Longchen. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan ketakutan. Namun, Longchen menyerang mereka tanpa melihat mereka. Seperti yang dikatakan Monian, peti mati di sini telah menghilang. Ketika Longchen mencapai saluran, dia mendengar raungan yang tak terhitung jumlahnya datang dari sisi lain. Mereka seperti guntur di telinganya. Itu pasti dari keberadaan di atas meter passage, dan lebih dari satu pada saat itu. Longchen, jika kamu masuk, kamu mungkin tidak akan pergi hidup-hidup, kata Evil Moon. Yeming mungkin saja memotong jalan kembali, menjebak mereka di Resenful Day at City. Tidak apa-apa, saya akan lari jika saya melihat sesuatu yang salah. Longchen mengepalkan tinjunya. Di tangannya ada pecahan perunggu. Ini adalah bagian dari Belwastelen Timur. Meskipun itu hanya sebuah fragment, itu telah menyerap sumberki dari Belwastelen Timur palsu keluarga Ye. Dengan itu, tidak peduli jenis domain apa yang Yeming coba siapkan, Longchen akan dapat memecahkannya. Ini adalah kartu asnya untuk memasuki tempat ini. Aura kematian semakin kuat, tetapi ketika Longchen mencapai ujung lorong, dia tiba-tiba tertawa. Ye Ming, aku baru tahu kamu berencana untuk menakutiku. Jadi masih ada Segel Soverein di sini. Dari saluran, Longchen melihat penghalang yang memisahkan kota kematian yang dibenci dan pemakaman dewa yang rusak. Dia melihat melalui Segel Soverein. Roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya di dalam Resenful Day at City meraung di Segel Soverein. Tetapi mereka tidak berani mendekatinya. Ketika Longchen mendekat, dia melihat lapisan debu tebal di tanah di sisi lain pintu keluar. Sepertinya sisa-sisa roh dendam yang mencoba menerobos. Setelah itu, Longchen mendongak. Penghalang itu memiliki karakter Soverein raksasa yang tertanam di dalamnya, tampak seperti terbuat dari darah segar. Ini adalah Segel yang dibuat dengan darah penguasa, sesuatu yang memiliki kekuatan untuk melampaui ruang dan waktu. Berkat itu, meskipun penguasa sudah pergi, pekerjaan mereka terus melindungi benua. Ketika Longchen semakin dekat ke Segel Soverein, tiba-tiba menyala dan menyelimuti Longchen dalam seberkas cahaya. Bab 2597 Penguasa Ziyang Ruang Terpelintir Setelah itu, Longchen menemukan dirinya berada di tempat yang aneh di mana sinar matahari warna-warni mengalir di sekelilingnya. Bahkan sebelum dia melihat sekelilingnya, dia mendengar suara dari belakangnya. Jubah hitam Kembali berbalik ke semua kehidupan. Betapa mengejutkan. Longchen berbalik untuk melihat seorang pria parubaya berjubah putih bersih. Hanya berdiri di sana, dia tampaknya telah melampaui dunia fana debu. Segala sesuatu di alam semesta tampak dalam pandangannya. Tidak ada aura yang datang darinya, tapi dia mengeluarkan kebangsawanan yang tak terkatakan. Pada saat ini, tatapan bertanya dapat dilihat di matanya seolah-olah Longchen adalah kejutan baginya. Longchen telah bertemu Soverein Yun Sang, Soverein King Su, dan Soverein Moli. Dari pengalaman, dia bisa merasakan bahwa orang ini memiliki aura bangsawan yang sama. Hanya tatapannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang mengikutinya sampai mati. Ini adalah suasana Soverein. Hanya seorang penguasa yang mampu memenangkan semua ras dan memimpin mereka untuk memenangkan pertempuran yang tidak dapat dimenangkan. Ini adalah karisma yang tak terlukiskan dari Soverein yang tidak mungkin ditolak. Junior Longchen menyapa penguasa. Longchen buru-buru membungku. Namun, sebelum pinggangnya bisa menekuk, dia diangkat oleh pria itu. Saya tidak bisa menerima busur dari Game Breaker. Jika seseorang harus membungku, itu seharusnya aku untukmu. Pria itu tersenyum kecil. Senior pasti bercanda. Si kecil ini tidak bisa menerima busur dari penguasa, kata Longchen. Ini bukan kerendahan hatinya tetapi perasaan hormatnya sendiri kepada penguasa. Dia benar-benar mengagumi ketidakkegoisan para penguasa. Mereka telah menggunakan hidup mereka untuk melindungi benua surga bela diri. Meskipun mereka telah mati, mereka telah menggunakan darah mereka sendiri untuk membuat segel penguasa dan melindungi dunia ini. Selain itu, penguasa tidak pernah menuntut apapun dari benua surga bela diri. Mereka juga tidak membatasi kehidupan yang hidup di benua itu. Setiap kali krisis datang, mereka akan bangkit dan mencegah kehancuran total. Ketika Longchen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukan hal yang sama, jawabannya adalah dia tidak bisa. Melindungi orang yang disukainya itu baik-baik saja. Tetapi untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang-orang yang dia benci atau orang-orang yang tidak dia pedulikan. Itu lelucon. Meskipun rasanya seperti penguasa ingin bergaul dengan semua orang, ketidakkegoisan mereka lah yang benar-benar memenangkan Longchen. Kamu terlalu rendah hati. Gamebreaker dapat menerima busur dari semua orang di dunia. Seorang penguasa tidak terkecuali. Yang disebut penguasa tidak lebih dari semacam ranah. Itu tidak berharga. Di sisi lain, Anda adalah eksistensi yang lahir dalam bencana. Apakah benua surga bela diri hidup atau mati ada di tangan Anda? Bebanmu jauh lebih berat dari kami. Senior, ah, aku masih belum mendengar namamu, kata Longchen Canggung. Ada lima penguasa yang muncul dalam sejarah benua surga bela diri. Longchen tahu empat nama, Yun Sang, King Su, Molly, dan Ziyang. Tapi ada Soverein kelima yang belum pernah dia dengar. Dia tahu bahwa orang ini pastilah Soverein atau Soverein Ziyang yang tidak dikenal, tetapi tidak sopan untuk menebak secara acak. Permintaan maaf saya, saya Ziyang. Anda bisa memanggil saya kakak laki-laki Ziyang. Dipanggil Soverein terdengar sangat jauh. Petik 2 Seperti yang diharapkan, pria ini adalah Soverein Ziyang, Soverein generasi kelima dari Martial Heaven Continent. Untuk dapat memberi hormat kepada kakak laki-laki Ziyang adalah kehormatan saudara junior ini, kata Longchen. Di dalam, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa bisa bertemu empat dari lima penguasa dan bahkan menyebut dirinya saudara ketiga sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Ayo, mari kita duduk dan berbicara. Mereka berdua duduk bersila, dan Soverein Ziyang memulai dengan berkata, apakah Anda memiliki pertanyaan? Silakan dan bertanya. Dengan turunnya era kegelapan, semakin sedikit hal yang tabu untuk dibicarakan. Tidak ada salahnya mengatakan apa yang Anda pikirkan. Longchen mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas kesopanan. Saya tidak mengerti keberadaan seperti apa kota kematian yang dibenci itu. Mengapa Anda dan para senior dari pertempuran besar terakhir itu muncul di sini? Petik 2 Tidak seorang pun di benua surga bela diri memahami hal ini. Yah, setidaknya, lelaki tua itu dan Ku Jianying sama-sama tidak dapat mengetahuinya. Jika lelaki tua itu tidak tahu, maka baiklah, tetapi Ku Jianying adalah kepala aliansi benua surga bela diri dan memiliki akses ke semua jenis rahasia benua yang tak terkatakan. Jika dia tidak memiliki setidaknya sejumlah pengetahuan, tidak mungkin dia bisa berada di posisinya. Kota kematian Resenful adalah kota pertama yang jatuh dalam perang para dewa dan iblis. Itu adalah kota paling berkembang di benua surga bela diri selama masa paling mulia di benua itu. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan jalan menuju keabadian belum diputuskan. Setiap tahun, sejumlah besar ahli akan naik ke dunia abadi. Benua surga bela diri pada waktu itu sangat besar. Benua saat ini telah menyusut bahkan tidak sepersepuluh ribu dari ukuran aslinya. Zee yang menatap kehampaan, tampaknya hilang dalam ingatannya. Longchen hampir melompat. Benua saat ini hanya sepersepuluh ribu dari ukuran aslinya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Semakin besar dunia, semakin kuat hukumnya, dan semakin melimpah ki spiritualnya. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa benua surga bela diri saat ini telah menurun. Dengan menyusutnya benua, kepadatan ki spiritual mungkin bahkan tidak sepersepuluh kepadatan aslinya. Soverein Zee yang melanjutkan, kesengsaraan turun tanpa peringatan. Target pertama adalah kota terkuat di benua itu. Nama aslinya adalah Immortal Ascension City, yang menunjukkan bahwa itu adalah langkah menuju alam abadi. Immortal Ascension City adalah tanah suci di dunia kultifasi, dan sekte terkuat di benua berkumpul di sana. Ketika para penyerang datang, para ahli dari benua surga bela diri melawan balik dengan kekuatan penuh. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu setidaknya berada di alam penggabungan surga awal. Petik 2. Longchen menghirup udara dingin. Alam penggabungan surga awal sebenarnya adalah umpan meriam dalam pertempuran itu. Seberapa menakutkan itu? Pertempuran dimulai tiba-tiba, dan api perang dengan cepat menyebar ke seluruh benua, melemparkan benua surga bela diri ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi itu, lima benda suci tertinggi muncul, melawan benda abadi dari dunia lain, gelang penghancur surga. Pada akhirnya, gelang penghancur surga jatuh ke bawah bumi, sementara pemimpin dari lima benda suci, lonceng wastelen timur, pecah. Empat item divine lainnya juga rusak parah. Meskipun dalam pertempuran itu, para ahli berhasil membunuh penjajah, benua surga bela diri tidak pernah bisa bangkit kembali ke ketinggian semula. Para ahli top dari generasi itu praktis semuanya terbunuh dalam pertempuran. Setiap sekte terluka parah, dan beberapa warisan hilang. Bahkan alam rahasia dan dunia kecil dihancurkan. Setelah itu, tatanan langit dan bumi menjadi tidak stabil, dan hukum dunia mulai berubah. Immortal Ascension City kemudian hilang dalam celah ruang waktu, menjadi saluran yang menghubungkan benua surga bela diri dan dunia roh kematian. Dunia roh kematian, apa itu? Longchen mau tidak mau bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Kamu telah pergi ke Neterward, jadi kamu tahu bahwa itu adalah tempat di mana reinkarnasi dimulai untuk jiwa-jiwa mereka yang mati. Tetapi hukum benua sulit untuk dipahami. Ada beberapa bentuk kehidupan yang tidak ada dalam siklus reinkarnasi, ras keabadian. Adapun dunia roh kematian, itu milik cabang dari ras abadi. Meskipun mereka disebut abadi, semua hal di dunia ini dengan bentuk tidak dapat eksis selamanya. Mereka hanya memiliki daur reinkarnasi mereka sendiri yang berbeda dari hukum hidup dan mati kita. Kita juga tahu bahwa makhluk hidup di dalam dunia roh kematian memiliki kekuatan aneh mereka sendiri yang secara fundamental berbeda dari gaya kultifasi kita. Tidak ada yang tahu kapan itu dimulai, tetapi kemudian dunia roh kematian terhubung ke kota immortal Ascension, mengubahnya menjadi kota kematian yang dibenci. Setelah itu, semua mayat di dalam berubah menjadi roh yang marah. Ketika era kegelapan kelima datang, benua surga bela diri penuh dengan lubang. Ada banyak medan pertempuran yang memaksa kami untuk menyebar kemana-mana, dan saya tidak tahu berapa banyak musuh yang kami bunuh. Namun, belakangan, saya merasakan sesuatu yang salah. Semua deatki itu diserap. Ketika saya menelusuri sumbernya, saya menemukan Resenful Deat City dan para ahli menakutkan yang ada di dalamnya. Kami kemudian berperang melawan mereka selama tiga hari tiga malam, akhirnya berhasil membunuh mereka semua dengan mengorbankan nyawa pengikut saya. Dapat dikatakan bahwa saya melibatkan mereka. Di antara semua penguasa, akulah yang paling tidak berguna. Soverein Zee yang menghela nafas sedih. Kaka, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tanpa Anda, benua surga bela diri akan dihancurkan. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik dari Anda, kata Longchen. Para penguasa adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Siapa yang berhasil melawan satu selama tiga hari tiga malam? Soverein Zee yang melihat keluar ruang tempat mereka berada. Tatapannya sepertinya menembus penghalang dan melihat segala sesuatu di dalam kota kematian yang dibenci. Benua surga bela diri berada dalam bahaya kehancuran. Apakah itu Soverein Yun Sang, Soverein King Su, Soverein Moli, Soverein Han Wei, atau saya sendiri, kami adalah relay yang meneruskan masalah ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, kami hanya dapat mencegah benua surga bela diri dihancurkan untuk sementara dan memenangkan beberapa waktu untuk itu. Oleh karena itu, semua prajurit yang bertarung sampai mati di era kegelapan dan kami sedang menunggu Game Breaker. Hanya Game Breaker yang dapat mematahkan papan kematian yang pasti ini, dan orang itu adalah kamu, kata Soverein Zee yang dalam. Aku, jantung Longchen berdebar kencang. Mustahil, jangankan memenangkan berbagai balapan, saya dikelilingi oleh musuh. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dari kesulitan ini, bagaimana saya bisa? Selain itu, saya benar-benar minta maaf kepada kakak Zee Yang, tetapi saya tidak dapat mempertaruhkan hidup saya untuk orang-orang yang tidak saya pedulikan. Soverein Zee Yang sepertinya mengatakan bahwa Longchen seharusnya menjadi orang ke-6 yang menanggung beban ini, dan Longchen yakin dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Apakah Anda dapat melakukannya atau tidak adalah sesuatu yang akan Anda pelajari ketika saatnya tiba? Ini adalah jenis tanggung jawab di dunia ini yang tidak bisa diabaikan. Apalagi beban telah diletakkan di depan Anda, dan Anda tidak dapat menghindarinya. Apakah orang menyukai Anda atau tidak? Apakah mereka menyanyikan pujian Anda atau mengutuk Anda untuk selama-lamanya? Tidak ada yang berharga. Semua karma telah berkumpul pada Anda, dan nasib benua surga bela diri berubah karena Anda. Anda hidup, benua hidup. Anda mati, benua mati. Petik 2. Kata-kata Soverein Zee yang seperti palu yang menghantam hati Longchen. Dia merasa pusing karena beban berat baru saja menimpanya. Bab 2598 dipilih oleh surga. Kakak Zee yang, sebagai saudaraku, kamu tidak akan menipuku, kan? Saya benar-benar tidak dibuat untuk hal-hal semacam itu. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa itu? Bagaimana seseorang bisa memberikan tanggung jawab yang begitu besar padanya? Soverein Zee yang tersenyum, namun itu juga tidak terlihat seperti senyuman. Sejujurnya, saya awalnya khawatir tentang nasib benua surga bela diri, tetapi sekarang setelah saya melihat Anda, saya tiba-tiba merasa seperti tidak mengkhawatirkan apapun. Anda berbeda dari kami semua. Mungkin itu sebabnya Anda adalah inti di mana dunia berubah, pemecah permainan. Hanya dari jubah hitammu dan bagaimana punggungmu menghadapku, aku langsung mengerti betapa mengagumkannya tau surgawi itu. Kakak Zee yang, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Apakah Anda tahu, Soverein Yun Sang memiliki seorang putra yang telah terbangun. Aku berencana untuk mendukungnya sepenuhnya. Soverein Yun Sang punya seorang putra. Seru Zee yang. Ya, saya menerima bantuannya, yang memungkinkan saya untuk melewati kesengsaraan di Starfield Divine World. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melawannya, kata Longchen. Soverein Zee yang tenggelam dalam pikirannya beberapa saat sebelum menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari generasi pertama. Tak satupun dari kita yang bisa menandinginya. Longchen bingung. Apa yang begitu menakjubkan tentang memiliki keturunan. Longchen tidak tahu harus berkata apa. Soverein Zee yang menjelaskan, Soverein Yun Sang adalah kepala dari lima Soverein. Kekuatannya adalah sesuatu yang kita semua hormati, dan Anda akan mengetahui betapa menakjubkannya dia. Namun, bahkan jika Soverein Yun Sang meninggalkan seorang putra, Anda masih menjadi gamebreaker. Anda adalah satu-satunya yang dapat mematahkan rencana kematian yang pasti ini. Petik 2 Melihat Longchen hendak berdebat sekali lagi, Soverein Zee yang melambaikan tangannya. Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Semuanya akan datang secara alami. Saya tidak punya banyak waktu untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika Anda memiliki lebih banyak pertanyaan, tanyakan selagi Anda punya waktu. Hati Longchen bergetar. Setelah itu, dia memikirkannya dan bertanya, Apa pendapatmu tentang keluarga dewa? Saya tidak memiliki pendapat yang layak untuk dibagikan, kata Soverein Zee yang dengan acuh tak acuh. Longchen menatapnya dengan tatapan kosong. Apa artinya itu? Jika benua surga bela diri ingin selamat dari era kegelapan yang akan datang, apa aspek terpentingnya? Tanya Longchen. Kamu. Bagus. Longchen memutar matanya. Dia mungkin juga tidak bertanya. Tiba-tiba, dia bertanya. Soverein Zee yang, dari mana asal Pilvali? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Anda memiliki karma yang dalam dengan Pilvali. Benua surga bela diri hanyalah permulaan. Adapun, Soverein Zee yang tiba-tiba terdiam. Tampaknya menghitung sesuatu, dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya dan tidak melanjutkan. Saya tidak dapat memperoleh informasi berharga apapun. Kakak Zee yang, kamu seorang penguasa. Bahkan kamu tidak berani mengatakan hal-hal ini. Tanya Longchen. Saya orang mati. Jika saya berbicara, itu tidak akan mempengaruhi saya. Tapi itu akan membawa malapetaka bagimu, kata Soverein Zee yang. Kamu juga, Longchen merasa ini sulit diterima meskipun dia sudah siap. Bahkan Soverein Zee yang sudah mati. Jika benua surga bela diri mengetahui hal ini, siapa yang tahu apakah orang akan jatuh ke dalam keputus asaan. Legenda mengatakan bahwa penguasa telah menghilang karena mereka diam-diam melindungi dunia ini. Ketika dunia dalam bahaya sekali lagi, penguasa akan muncul untuk menyelamatkannya lagi. Jika berita kematian mereka menghancurkan kepercayaan itu, maka apakah para ahli benua surga bela diri akan runtuh bahkan sebelum penjajah menyerang. Penguasa adalah kepercayaan dari seluruh benua surga bela diri. Ketika iman itu runtuh, itu akan meninggalkan pukulan fatal. Sekarang, bahkan Longchen merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Jika lima penguasa masih ada, mungkin mereka benar-benar akan mampu melawan musuh yang kuat. Tapi harapan ini padam. Longchen, jangan meremehkan dirimu sendiri. Benua surga bela diri memilih Anda untuk menjadi pemecah permainan, dan kami berlima ada untuk membangun fondasi bagi Anda. Percaya pada dirimu sendiri, Anda pasti memiliki kemampuan itu. Kami berdua dipilih oleh surga, dan mereka tidak akan memilih dengan buruk. Benua surga bela diri telah mempercayakan nasibnya padamu. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari Anda di posisi Anda, hibur Soverein Siang. Kenapa aku tidak pernah merasa seperti surga memilikku? Jika ada, mereka selalu berusaha membunuhku. Dalam kesengsaraan terakhir saya, bahkan kakak laki-laki Molly muncul di akhir. Jika dia tidak menipu dan membiarkan saya lewat, saya akan mati karena kesengsaraan surgawi itu. Long Chen tersenyum pahit. Kamu dipilih oleh surga, tidak ada keraguan tentang ini. Namun, alasan Tau Surgawi menargetkan adalah karena Tau Surgawi saat ini bukan lagi Tau Surgawi yang lama. Langit bukan lagi surga tua, tetapi bumi masih bumi tua. Hukum Tau Surgawi telah berubah. Jangan dibawa ke hati. Jangan salah menilai dunia untuk menargetkan Anda hanya karena kesengsaraan surgawi Anda. Apa yang menargetkan Anda adalah sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, kata Soverein Ziyang. Hati Long Chen bergetar. Kalau begitu maksudmu dunia ini. Soverein Ziyang menyela, jangan katakan hal seperti itu dengan keras. Itu akan dirasakan oleh Tau Surgawi, membiarkan lebih banyak variabel yang akan bermanifestasi sebagai kesengsaraan lebih lanjut untuk Anda. Itu lebih berbahaya daripada kebaikan. Aku sudah memberitahumu semua yang bisa kukatakan padamu. Apakah ada hal lain yang perlu Anda bantu? Saya masih memiliki jejak kekuatan yang tersisa. Saya dapat menyegelnya di dalam tubuh Anda, dan ketika Anda menghadapi musuh yang tidak dapat Anda kalahkan, itu dapat menyelamatkan hidup Anda. Mendengar ini, Long Chen merasakan gelombang kegembiraan. Jika kekuatan ini disegel di tubuhnya, dia akan memiliki jimat pelindung yang tak tertandingi. Siapa yang tahu apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Namun, dia kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berapa banyak ahli dari benua surga bela diri yang berubah menjadi roh yang membenci di dalam kota kematian yang membenci? Beberapa prajurit tidak punya waktu untuk memadamkan roh Yuan mereka sebelum mati, dan roh Yuan mereka mencoba melindungi mereka, memasuki keadaan mati semu. Biasanya, keadaan ini akan menunjukkan kematian, dan wasiat yang tersisa hanya dapat dengan lemah menyampaikan beberapa informasi kepada keturunan mereka. Namun, di dalam Resenful Day at City, aura Deat Spirit World akan menyebabkan Yuan Spirit mengalami transformasi menjadi Deat Spirit. Pada saat itu, banyak ahli merasakan ini dan memadamkan hidup mereka sendiri pada waktunya, mati sepenuhnya. Namun, beberapa berjuang sampai mati, ingin membunuh musuh sebanyak mungkin, sehingga mereka tidak memadamkan api jiwa mereka tepat waktu dan menjadi roh yang membenci. Seharusnya ada sekitar 15 juta roh kematian yang membenci ras manusia di dalam kota kematian yang membenci. Lalu apakah mayat yang tertinggal dalam pertempuran para dewa dan iblis juga menjadi roh yang membenci? Tanya Longchen. Tidak. Pada saat mereka meninggal, Resenful Day at City belum terhubung dengan Day at Spirit World. Mayat mereka dikubur di tanah, tetapi sisa kebencian mereka digunakan oleh jalan rusak untuk mengendalikan roh-roh yang membenci, kata Soverein Xi Yang. Lalu apakah jalur korupsi berkolusi dengan dunia roh kematian? Mengapa penguasa tidak memusnahkan mereka lebih awal? Tanya Longchen. Soverein Xi Yang menggelengkan kepalanya, tidak langsung menjawab. Mengapa kamu bertanya berapa banyak roh yang membenci dari benua surga bela diri? Melihat Soverein Xi Yang menolak untuk menjawab, Longchen tahu bahwa dia sekali lagi menyentuh sebuah rahasia besar, jadi dia menyerah untuk menekan lebih banyak informasi dari Soverein Xi Yang. Jika Anda memiliki kemampuan, saya berharap untuk melenyapkan roh-roh yang membenci itu sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Untuk jalur rusak untuk mengendalikan para pahlawan dari benua surga bela diri adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Selanjutnya, Ye Ming sangat licik. Ketika pertempuran dimulai, dia pasti akan menggunakannya sebagai kartu trufnya. Pada saat itu, bagaimana para ahli dari benua surga bela diri akan melawan leluhur mereka yang telah berubah menjadi roh yang membenci? Jika mereka tidak menyerang, mereka akan dibunuh. Tetapi jika mereka menyerang, mereka akan mengambil nama pembunuh nenek moyang mereka. Itu akan mempengaruhi moral benua, kata Longchen. Kekuatan sisa yang saya miliki ini akan terbuang sia-sia untuk mereka. Pikirkan baik-baik, kata Soverein Xi Yang. Dia hanya memiliki sedikit kekuatan yang bisa digunakan sekali. Itu sangat berharga. Tidak perlu memikirkannya. Ragu-ragu bukan gaya saya. Jika saya ingin melakukan sesuatu, saya melakukannya. Saya tidak ingin para pahlawan dari benua surga bela diri menderita penghinaan lebih lanjut. Adapun keselamatan saya, ya, jika saya tidak bisa melindungi hidup saya sendiri, bagaimana saya bisa melindungi orang-orang yang saya sayangi? Kata Longchen. Soverein Xi Yang tersenyum. Baiklah, seperti yang diharapkan dari Game Breaker. Meskipun saya tidak sepenuhnya setuju, saya suka karakter ini. Saya menghormati pilihan Anda. Setelah itu, ruang di sekitar mereka bergetar, dan Longchen muncul di kehampaan bersama Soverein Xi Yang. Di bawah mereka ada kota hitam kuno. Ini adalah kota imortal Ascension, serta kota kematian yang dibenci. Berdiri di kehampaan di atasnya, Longchen bisa merasakan betapa luas dan indahnya itu. Bahkan dari posisi mereka, mereka tidak bisa melihat ujung kota. Pada saat ini, roh-roh yang marah menutup mulut mereka ketika mereka melihat Soverein Xi Yang. Mereka mulai gemetar. Kakak Xi Yang, jika ada kesempatan, saya ingin membawa senjata mereka kembali bersama saya untuk mengembalikan mereka ke keturunan mereka, kata Longchen. Soverein Xi Yang mengangguk. Dengan satu langkah, mereka berdua berteleportasi dari kehampaan ke dalam kota. Longchen terkejut. Teleportasi Soverein Xi Yang tidak melepaskan fluktuasi spasial sedikitpun. Jika penguasa ingin membunuh seseorang, mereka dapat melakukannya dalam sekejap sebelum target mereka dapat merasakannya. Sebuah penghalang hitam muncul begitu mereka memasuki kota terdalam, menghalangi mereka berdua. Melalui itu, Longchen bisa melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bersujud ke altar pusat. Seperti yang dikatakan Monian, peti mati bagian dalam dari Korab Gat Sematary ada di altar. Di tengah altar adalah Ye Ming menatap Longchen dengan kaget. Atau lebih tepatnya, dia menatap Soverein Xi Yang. Ye Ming, tidakkah kamu ingin melawanku? Ayo, aku akan memuaskan keinginanmu itu. Aku akan menghajarmu begitu banyak hingga memenuhi kota. Longchen menyingsingkan lengan bajunya, menatapnya dengan arogan. Bab 2599 roh menangis, hantu menangis. Dengan Soverein Xi yang di sampingnya, Longchen langsung menjadi sombong. Dia menggenggam tangannya di belakangnya, melihat ke bawah pada Ye Ming. Ye Ming menatap Soverein Xi Yang dengan ketakutan. Dia tahu persis siapa dia. Justru karena dia tahu siapa Soverein Xi Yang, dia sangat ketakutan. Tidak perlu khawatir, kakakku tidak akan mengganggumu. Ayo, biarkan saya melihat peningkatan apa yang telah Anda buat selama ini, kata Longchen. Dia sangat puas dengan reaksi Ye Ming. Kamu tidak bisa mengalahkannya di tempat ini. Roh-roh sesat kota kematian Resenful berada di bawah komandonya, dan dia telah membuka mata roh kematiannya. Meskipun dia belum mengeluarkan potensi penuhnya, tidak masalah untuk mengendalikan beberapa roh kebencian penggabungan surga. Mereka sangat kuat, peringatan Soverein Xi Yang. Hati Longchen bergetar. Mata orang ini disebut mata roh kematian. Apakah energi gelapnya secara khusus dikultifasikan untuk membuka mata roh kematiannya sehingga dia bisa mengendalikan roh-roh jahat di sini? Pada saat ini, Soverein Xi Yang menekan satu jari ke penghalang yang kuat, yang kemudian bergetar dan hancur. Penghalang yang menakutkan ini sangat tipis seperti selembar kertas di depan seorang penguasa. Sosok Ye Ming tenggelam ke dalam altar, menghilang dari pandangan. Dia melarikan diri. Longchen tercengang. Dia merasa Soverein Xi Yang tidak akan repot-repot membunuh Ye Ming. Dia akan meremehkan melakukannya. Dia pergi untuk memanggil bala bantuan. Longchen, perhatikan baik-baik. Musuh masa depanmu akan segera muncul, kata Soverein Xi Yang. Bala bantuan. Longchen terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Ki Hitam tiba-tiba berputar keluar dari altar, aura penuh kegelapan, pembusukan, dan kematian memenuhi udara. Menghirup aroma ini saja bisa membuat seseorang merasa seperti berusia seribu tahun dan menjadi lemah. Karena itu, Longchen buru-buru memblokir aura di luar tubuhnya. Xi Yang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. He he, tapi sepertinya kamu tidak lebih dari seutas jiwa yang menjelma. Apa yang bisa kamu lakukan? Suara dingin terdengar dari dalam Ki Hitam, dan sosok perlahan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti mayat yang layu. Kulitnya hitam, jubahnya hitam, dan dia memegang tongkat tulang dengan tengkorak di atasnya. Tengkorak itu hanya seukuran kepalan tangan tetapi memiliki tiga wajah, tampak seperti tengkorak manusia yang telah menyusut. Selain itu, api hantu yang menyihir berkedip di dalam rongga mata, dan hanya dengan melihat api hantu itu membuat Longchen hampir pingsan. Hanya dengan pandangan sekilas, sebagian besar kekuatan spiritualnya menghilang. Bagus sekali, kamu bisa lolos dari ikatan jiwa dari murid setan enam mata tanpa bantuan apapun. Energi mental Anda sangat kuat, puji Sovereign Zi Yang. Longchen tidak dapat merasakan kegembiraan atas pujian ini. Siapa penatua yang menakutkan ini? Tanpa memulai serangan apapun, hanya dengan melihat tengkorak itu sudah cukup untuk menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual Longchen dan hampir membuatnya jatuh pingsan. Perbedaannya sebesar langit dan bumi. Selanjutnya, dia sepertinya mengenali Sovereign Zi Yang. Mungkinkah dia berbalik ke penatua yang aneh, Sovereign Zi Yang tersenyum sedikit. Bahkan jika saya hanya jiwa yang menjelma, saya tidak akan melupakan berkah pemeliharaan surga dan bumi. Saya masih harus melakukan yang terbaik untuk membayar hutang ini. Saya tidak berharap bahwa setelah membunuh Anda, jejak sekecil apapun dari jiwa Anda yang tidak beringkarnasi akan lolos. Kemampuan surga wirasroh kematianmu benar-benar layak untuk dikagumi. Seperti yang diharapkan, jantung Longchen berdebar kencang. Tidak heran dia begitu menakutkan. Jadi ini adalah ahli yang telah bertarung melawan Sovereign Zi Yang selama tiga hari tiga malam saat itu. Ras deat spirit dapat melindungi jiwa mereka bahkan ketika terbunuh selama kita berada di tempat dengan ki spiritual kematian. Bahkan jiwa yang hancur dapat direformasi dan dipulihkan menjadi roh Yuan. Meskipun saya tidak lagi memiliki tubuh, saya masih hidup. Adapun Anda, Sovereign Zi Yang yang perkasa, Anda hanya tersisa dengan jejak jiwa yang terdiskarnasi. Kamu akan segera menghilang dari dunia ini, hahaha. Penatua itu tertawa, tampaknya bersuka cita atas kemenangannya. Saat itu, Sovereign Zi Yang telah membunuhnya, tetapi dia telah menggunakan hukum tempat ini untuk dilahirkan kembali, sementara Sovereign Zi Yang hanya memiliki jiwa yang terdiskarnasi ini yang tersisa. Itu pasti bisa dianggap semacam kemenangan. Kamu bekerja dengan Ye Ming karena kamu tidak memiliki tubuh fisik. Apakah Anda ingin memilikinya ketika saatnya tiba? Cibir Longchen. Penatua kemudian menoleh ke Longchen, mengencangkan saraf Longchen secara instan. Rasanya seolah-olah semua kelemahannya terungkap di hadapannya. Jiwanya bergidik, namun, kali ini dia siap, dan dia tidak meninggalkan lubang di pertahanan mentalnya. Penatua tersenyum sinis, senyum gelap muncul di wajahnya yang layu. Penguasa generasi ke-6, ini tidak terlihat seperti itu. Hati batinnya sama gelapnya dengan kita. Dia tidak lebih dari seorang munafik. Apakah ini penerusmu? Tampaknya benua surga bela diri telah benar-benar menurun. Petik 2 Bahkan jika itu telah menurun, aku masih lebih dari cukup untuk membunuh penerusmu. Jika kita berada di alam yang sama, aku akan bisa mengalahkanmu, balas Longchen. Orang tua ini telah berhasil memprovokasi dia hanya dengan beberapa kata. Kamu tidak memiliki banyak kesabaran atau kefasihan berbicara. Biarkan orang tua ini memberimu pelajaran, penatua itu mendengus. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam Longchen, dan kegelapan menutupi dunia dalam sekejap. Akibatnya, perasaan surgawi Longchen disegel, dan dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan soverein siang. Ledakan Ledakan keras terdengar di telinga Longchen, tetapi rasanya seperti datang dari dunia yang jauh. Longchen terkejut. Dalam kegelapan yang tak berujung, dia merasa seperti kehilangan koneksi ke seluruh dunia. Dia merasa seperti orang buta yang telah memasuki medan perang. Kamu bisa menipu indraku tapi tidak dengan intuisiku. Longchen tiba-tiba membanting tangan ke depan, dan kilat meledak dari telapak tangannya. Dalam sekejap, kegelapan di sekelilingnya meledak saat kilat mengembalikan cahaya ke dunia. Tangan Longchen dengan kejam memukul wajah sesepu itu. Akibatnya, penatua dikirim terbang. Ketika penglihatan Longchen kembali, dia melihat soverein siang berdiri dengan tenang di samping delapan sosok raksasa. Setelah itu, delapan sosok itu perlahan pecah, tampaknya dihancurkan oleh soverein siang. Jika Anda ingin menargetkannya, lakukan secara langsung. Apakah kamu takut aku akan membantunya? Soverein siang melihat sesepuh dari ras deat spirit dan menggelengkan kepalanya. Begitu tetua bergegas keluar, soverein siang juga menyerang. Bentrokan mereka menghasilkan ledakan yang Longchen dengar. Paling tidak, soverein siang tahu bahwa yang lebih tua tidak akan membunuh Longchen karena berbagai alasan, seperti soverein siang tidak akan membunuh Ye Ming. Sayangnya, tetua telah meremehkan Longchen. Domain mentalnya tidak dapat menyegel naluri Longchen, dan bahkan soverein siang tidak mengharapkan pertukaran ini berakhir sedemikian rupa. Raksasa rasroh kematian telah ditampar wajahnya oleh Longchen. Soverein siang merasa itu mengejutkan dan lucu. Bahkan dalam tiga hari bertarung melawan yang lebih tua, dia tidak dapat melakukan hal yang menakjubkan. Mencari kematian, Penatua langsung menjadi marah dan melambaikan tongkat tulangnya. Pada saat itu, Longchen merasa seperti gendang telinganya terkoyak. Ratapan dan jeritan memenuhi udara seperti tsunami, dan dia hampir pingsan. Ledakan. Soverein siang ikut campur sekali lagi. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi melesat di udara, dan aura damai menekan jeritan itu. Meskipun suara-suara itu masih ada dan mengamuk dengan marah, mereka tidak dapat mempengaruhi Longchen pada tingkat yang sama lagi. Kamu benar-benar menggunakan suara Spirit's Cry, Ghost Whip pada anggota generasi junior. Sepertinya Anda belum membuat perbaikan apapun setelah bertahun-tahun. Soverein siang menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Ras manusia bodoh, kalian sekelompok orang munafik. Anda bertindak begitu tinggi dan perkasa, ketika semua Anda adalah campuran kontradiksi. Anda aneh benar dan salah. Meskipun saya dikalahkan saat itu, saya masih menolak untuk menerima bahwa saya lebih rendah. Saya pribadi akan menghancurkan benua surga bela diri dan memburu umat manusia Anda sampai punah. Mengutuk orang tua itu dengan marah. Kekecewaan Soverein siang dalam dirinya seolah-olah sangat menghina. Setelah itu, tongkatnya menyala, dan naga raksasa muncul dari kegelapan. Naga-naga raksasa itu melepaskan aura kuno seolah-olah mereka adalah binatang suci yang telah keluar dari legenda, menyebabkan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seolah-olah mereka bergerak melalui es. Seolah-olah dunia tidak mampu menahan kekuatan mereka. Longchen, perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan khusus dari ras roh kematian. Mereka dapat memanggil makhluk hidup dari dunia lain. Bentuk kehidupan ini kadang-kadang dibiarkan dan dibesarkan oleh mereka, sementara beberapa ditangkap dan dijinakan, sedikit mirip dengan bistamers di benua itu. Namun, bentuk kehidupan ini dapat dengan bebas mengubah antara keadaan nyata dan ilusi dengan kispiritual kematian mereka, membuat mereka lebih sulit untuk dihadapi. Kuda aslinya sudah saya bunuh, jadi makhluk hidup ini kemungkinan besar dibesarkan olehnya setelah itu. Aura mereka sangat lemah. Ini lemah. Longchen merasa kedinginan. Kekuatan setiap naga hitam ini setara dengan ahli penggabungan surga kekuatan penuh. Waktu hampir habis. Saya tidak bisa menunjukkan lebih banyak kemampuan surgawi mereka, jadi saya akan membunuhnya lagi untuk memenangkan Anda beberapa waktu. Matahari ungu terbit di belakang Soverein Xi yang saat dia berbicara. Pada saat itu, Soverein mungkin memenuhi dunia. Bab 2601 pukulan menghancurkan surga. Kamu hanya jiwa yang terdiskarnasi. Bagaimana kamu masih bisa menggunakan Valet Sun Fills the World? Tetua dari Ras Deat Spirit mengeluarkan teriakan ngeri. Matahari ungu menyinari seluruh kota kematian yang dibenci, mewarnai segala sesuatu dengan warnanya. Tiba-tiba, dunia yang gelap dan menyeramkan menjadi lembut, aura ketenangan menyelimutinya. Munculnya matahari ungu ini telah mengubah seluruh dunia ini. Longchen juga diselimuti oleh cahayanya dan merasakan kehangatan tanpa akhir. Dia bisa merasakan detak jantung dunia dan panggilan semua makhluk hidup. Dentuman Tao berdenyut di kepalanya. Pada saat itu, dia merasa seperti penguasa dunia. Tao ada untuknya, hukum bersujud di hadapannya. Segala sesuatu di langit dan bumi dapat dikendalikan hanya dengan pikiran. Ini adalah manifestasi Soverein. Longchen benar-benar terkejut. Sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa penguasa tidak terkalahkan. Meskipun tempat ini adalah kota kematian yang dibenci, itu terhubung ke benua surga Beladiri. Pada saat yang sama aura Resenful Deat City mengalir ke benua, aura benua juga mengalir ke Resenful Deat City. Dalam benak Longchen, gambar benua surga Beladiri muncul dalam manifestasi matahari ungu, dan dia kemudian bisa mendengar panggilan benua surga Beladiri. Perasaan itu sangat intim, seperti seorang ibu yang dengan hangat mengusap wajahnya, menggunakan energinya untuk mendukungnya. Apakah kamu merasakannya? Ini adalah Tao Surgawi sejati dari benua surga Beladiri, kata Soverein Xi Yang. Longchen mengangguk. Dia merasakannya, itu sangat mengharukan, sampai-sampai dia hampir ingin menangis. Dia selalu berpikir bahwa Tao Surgawi ingin dia mati, tetapi sekarang dia tahu bahwa yang menyakitinya bukanlah Tao Surgawi yang sebenarnya. Dari manifestasi Xi Yang Soverein, dia merasakan kehangatan dan dukungan dari Tao Surgawi. Tao Surgawi ini seperti ibu yang hangat, sedangkan Tao Surgawi yang biasanya ditemui Longchen adalah ibu tiri yang jahat. Perbedaannya sangat besar. Longchen merasakan kehangatan dari Tao Surgawi ini untuk pertama kalinya. Longchen, ada banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini. Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyelidiki mereka. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Tidak peduli apa dunia itu, itu tidak bisa sempurna. Hal-hal terbaik akan selalu bercampur dengan hal-hal terburuk. Jika Anda selalu mengejar kesempurnaan, Anda hanya akan menyiksa diri sendiri. Jika Anda membuang semua kotoran, tidak akan ada yang tersisa. Jangan biarkan kegelapan membutakan matamu karena pasti akan ada terang di balik kegelapan itu. Jika tidak, kegelapan tidak akan ada. Apa itu ahli sejati? Ini adalah seseorang yang terus percaya bahwa hidup itu indah setelah menghadapi kegelapan 99 kali, seseorang yang dapat menggunakan perasaan penuh mereka untuk merangkul dunia ini, kata Soverein Xi Yang. Longchen diam-diam merenungkan kata-kata ini. Dia mengerti apa yang Soverein Xi Yang coba katakan, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia tidak akan pernah bisa mencapai ranah itu. Penguasa adalah eksistensi dengan seluruh aliran ki dari benua surga bela diri terkondensasi di dalamnya. Sementara benua surga bela diri memberikan kekuatan penuhnya kepada mereka, mereka memeluk orang-orang di benua itu tanpa mencari imbalan apapun. Mereka adalah orang bijak yang melakukan yang terbaik untuk dunia tanpa meminta imbalan apapun. Tidak peduli berapa banyak sampah yang ada di benua surga bela diri, tidak peduli berapa banyak sampah yang ada, penguasa tidak bergerak untuk menghancurkan mereka. Mungkin karena penguasa berdiri di ketinggian yang berbeda, dan mereka bisa melihat cahaya di balik kegelapan. Namun, Longchen tidak dapat melihatnya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang bijak karena yang ingin dia lakukan hanyalah hidup dengan bermartabat. Dia tidak peduli jika orang lain memiliki sisi, cahaya, di balik eksterior busuk mereka. Bahkan jika seseorang adalah orang yang sangat baik, jika mereka ingin membunuhnya, dia akan berjuang untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Ini adalah karakter Longchen yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Meskipun dia memahami prinsip di balik apa yang dikatakan Sovereign Xi Yan, dia tidak dapat menerimanya. Sovereign Xi yang hanya tersenyum dan menepuk bahunya. Saya hanya mengatakan ini dengan harapan bahwa suatu hari, ketika Anda jatuh ke dalam kegelapan dan putus asa, Anda tidak menyerah. Bekerja keras untuk melihat cahaya di balik kegelapan. Mungkin, cahayanya tepat di belakangmu. Pada saat itu, Longchen merasakan cahaya meledak di dalam pikirannya. Seolah-olah dia telah menerima pencerahan, namun dia juga merasa seperti dia tidak menangkap apapun. Bagaimanapun, Sovereign Xi yang bukanlah orang yang bertele-tele yang akan membuang waktu berharganya untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Longchen tahu bahwa dia mengarahkannya ke sesuatu, tetapi rasanya dia terlalu bodoh untuk sepenuhnya mengerti. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Memahami tidak jauh lebih baik pula. Baiklah, aku akan bergerak. Saat Sovereign Xi yang melangkah maju, Auman naga langsung terdengar. Setelah itu, 10 ribu naga menyerang Sovereign Xi yang sekaligus, dan Longchen menutup telinganya, kepalanya hampir meledak. Karena tekanan raungan, darah bahkan mengalir keluar dari mata, hidung, dan telinganya. Berengsek, omong kosong apa ini? Longchen mengutup di dalam. Sungguh pukulan yang kejam terhadap kepercayaan dirinya. Dia seperti semut di depan keberadaan yang menakutkan ini. Tanpa Sovereign Xi yang, dia akan langsung hancur. Orang tua itu melawan penguasa dalam kondisi puncaknya selama 3 hari penuh. Tentu saja dia menakutkan. Seorang penguasa berdiri di puncak alam itu, jadi anda masih sangat kurang. Anda akan mengerti begitu anda memasuki ranah penggabungan surga, kata Evil Moon. Longchen menyeka matanya, meninggalkan noda darah di wajahnya. Dia dengan jijik berkata, apa yang luar biasa tentang dia? Bukankah aku masih berhasil menamparkan wajahnya? Meskipun itu yang dia katakan, Longchen tahu bahwa dia hanya menghibur dirinya sendiri. Tamparan itu tidak lebih dari keberuntungan karena tetua telah fokus pada Sovereign Xi yang. Setelah beberapa saat, Longchen melihat sesosok diam-diam keluar dari altar. Itu adalah Ye Ming. Pada titik tertentu, dia juga keluar untuk menonton. Berengsek, ayo kita singkirkan dia sekarang juga, kata Longchen. Jangan delusi, anda tidak akan bisa menghubunginya. Lihat saja, kata Evil Moon. 10 ribu naga telah membentuk formasi yang menyerang dan mengikat Sovereign Xi yang. Namun, mereka benar-benar diabaikan oleh Sovereign Xi yang, yang bergerak lurus ke arah sesepuh ras deat spirit. 10 ribu pembantaian naga. Pada saat ini, tongkat sesepuh ras deat spirit melintas, dan naga berubah menjadi rune, berubah menjadi topan raksasa di sekitar Sovereign Xi yang. Bahkan setelah bertahun-tahun, teknikmu ini belum banyak berkembang. Sovereign Xi yang menjentikan jarinya, menembakkan seberkas cahaya. Ledakan. Akibatnya, sebuah lubang kecil muncul di dalam twister, dan itu seperti balon yang meletus. Twister kemudian langsung runtuh. Maaf, saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak bisa membiarkan Anda menampilkan kartu truf Anda. Sovereign Xi yang tiba-tiba membanting tangannya ke depan. Setelah itu, matahari ungu di belakangnya menghilang, dan sebuah rune baru muncul di telapak tangannya. Rune itu tampak seperti kuali kecil. Namun, ketika sesepuh ras deat spirit melihat kuali kecil itu, ekspresinya benar-benar berubah. Dia mengepalkan tongkat tulangnya, dan cahaya mengalir keluar untuk menyelimutinya. Sinar kecil cahaya kemudian keluar dari telapak tangan Sovereign Xi yang, seperti pedang tajam, menembus dada sesepuh, dan tubuhnya meledak. Pedang cahaya ungu menembus jauh ke kejauhan, merobek ruang waktu. Karena itu, Long Chen melihat lubang hitam raksasa muncul di dalam kehampaan. Dari lubang itu, dia bisa melihat dunia kegelapan tanpa kehidupan. Hanya ada pembusukan. Di dalamnya, dia melihat mata yang tak terhitung jumlahnya dan wajah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka menatap kaget saat pedang cahaya melewati mereka. Serangan Sovereign Xi yang tidak hanya membunuh sesepuh dari ras deat spirit, tapi dia juga telah merobek dinding antara dunia dan memberi Long Chen pandangan sekilas ke deat spirit world. Long Chen menelan ludah. Meskipun sudah sekarat, Sovereign Xi yang masih memiliki kekuatan sebesar ini sebagai jiwa yang terdiskarnasi. Lalu seberapa kuat dia di puncaknya? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Ejek Efil Moon. Hanya sedikit. Jika saya tahu, saya akan menyimpan kekuatan ini sebagai cadangan. Dengan kekuatan serangan seperti itu, siapa di benua surga bela diri yang berani menyentuhku? Long Chen benar-benar merasa sedikit menyesal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa sisa kekuatan Sovereign Xi yang akan sangat menakutkan? Dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Kartu truf yang begitu kuat telah terbuang begitu saja. Di tengah altar, Ye Ming melarikan diri sekali lagi setelah dia melihat pemandangan ini. Di sisi lain, sesepuh ras deat spirit terbunuh, tetapi tongkatnya terus menggantung di udara, melepaskan riak. Xi yang, kamu hanya memiliki jiwamu yang tersisa. Anda tidak bisa membunuh saya. Hanya dalam setengah tahun, saya akan pulih, sementara Anda telah menghabiskan sedikit energi terakhir Anda. Kamu adalah pecundang terakhir pada akhirnya. Suara sesepuh terdengar dari tongkat. Kamu benar-benar bodoh. Jika Anda terus bertahan dan menunggu saya untuk menginjakan kaki ke benua surga bela diri, maka di bawah penindasan hukumnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk membunuh saya. Terakhir kali kamu tidak membunuhku karena kamu tidak mengerti rahasia sumber energi ras deat spirit. Kali ini kau tahu, tapi kau menyianyiakan kesempatanmu. Katakan padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bodoh? Petik 2 Sovereign Xi yang mengangguk. Ini benar-benar sangat disayangkan. Aku awalnya berencana untuk menghemat energi untuk membantu meringankan tekanan padanya bahkan setelah membunuhmu. Mudahnya, itu juga merupakan keinginan saya yang sudah lama saya hargai. Namun, dia keras. Dia tidak membutuhkan kekuatanku, dia juga tidak menginginkannya. Mendengar itu, Long Chen hampir menangis. Jika dia tahu bahwa kekuatan penguasa begitu menakutkan, dia tidak akan menyianyiakannya bagaimanapun caranya. Bagaimana jika dia bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan di masa depan? Maka dia tidak akan memiliki air mata untuk menangis. Namun, suatu tindakan masih harus dilakukan, jadi Long Chen melirik yang lebih tua dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu tidak lebih dari hantu tua. Jika Anda berani melangkah ke benua surga bela diri, saya akan memastikan bahwa Anda tidak bisa pergi. Kamu cukup mendominasi. Sovereign Xi yang tersenyum dan kemudian mengulurkan tangan, menembakkan sinar cahaya ke seluruh Resenful D'Art City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!